Pavilion, teras, rumah-rumah giyok, istana emas yang megah. Ini hanyalah sebagian kecil dari istana surgawi. Menggambarkan istana surgawi secara keseluruhan bagaikan orang buta yang meraba gajah. Ketika alam surga dan istana surgawi muncul di depan Zhang Fan, dia menyadari betapa salahnya dirinya. Alam surga tidak kalah dengan dataran tengah. Itu adalah daratan yang luas. Namun di tanah ini, setidaknya sejauh yang dapat dilihat Zhang Fan, tidak ada tanah tandus sama sekali. Semuanya tertutup oleh hamparan bangunan luas yang tampaknya tak berujung. Istana surgawi. Ini adalah istana surgawi yang sebenarnya. Gaya bangunan-bangunan ini berbeda-beda, dan batas-batasnya jelas. Seolah-olah bangunan-bangunan ini dibangun untuk setiap orang. Dilihat dari jauh, seolah-olah seluruh dunia terkondensasi di dalamnya. Desa air Jiangnan yang anggun dan teliti. Pegunungan yang megah dan punggung bukit yang terjal. Perubahan sederhana di padang pasir. Kepingan salju di negara utara. Kekayaan gerbang merah tua, keanggunan pintu kayu. Berbagai gaya berbeda membentuk kompleks bangunan besar ini. Mungkin, di samping jembatan kecil dan air yang mengalir, orang bisa melihat kehancuran akibat pelapukan selama ribuan tahun. Di pegunungan dan punggung bukit yang terjal, orang bisa melihat hirup pikup dunia fana. Tiba-tiba, kata-kata Yun Heiau muncul di benak Zhang Fan. Kita tidak akan pernah mencapai istana surgawi yang sebenarnya. Mungkin ini bukan kata-kata aslinya, tetapi Zhang Fan menangkap nada sedih dalam suaranya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Di antara semua bangunan itu, dimanakah istana surgawi yang sebenarnya? Apakah mereka semua, atau istana surgawi tidak ada sama sekali? Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengumpulkan pikirannya dan melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, sebagian besar orang telah pulih dan beradaptasi. Celestial wanita bernama Tian Ying juga menatap mereka dengan penuh minat. Zhang Fan tidak tertarik pada Tian Ying dan yang lainnya. Dia hanya mengagumi pemandangan di bawah kakinya. Di bawah kaki mereka, hamparan batu giok putih yang luas terbentang. Batu giok itu sangat bening dan memantulkan cahaya lembut. Itu adalah batu giok terbaik. Di permukaan batu giok, ada kabut tipis yang mengepul. Matahari yang hangat menyebabkan batu giok mengeluarkan asap. Keindahannya samar-samar. Semua orang tenggelam dalam keindahan istana surgawi, tetapi tatapan Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat dengan jelas melalui asap dan kabut bahwa ada tanda-tanda samar yang terukir pada setiap ubin giok. Jejak-jejak itu saling terhubung satu sama lain, bagaikan seekor naga panjang yang kepala dan ekornya tidak terlihat, meliuk-liuk tanpa ujung. Pembentukan. Ini adalah formasi yang menghubungkan ke pagoda tertinggi dan membimbing kita ke sini. Kemunculan formasi susunan ini tidaklah mengejutkan. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah bahwa formasi susunan ini tampaknya tidak memiliki akhir. Saat batu giok diletakkan, formasi tersebut meluas hingga jarak yang tak terbatas. Barangkali, itu meliputi seluruh alam surga yang mengisi. Jika formasi mengerikan seperti itu diaktifkan sepenuhnya, seberapa mengerikan kah itu? Ketika Zhang Fan diam-diam berjaga, sebuah suara yang diturunkan dan berusaha semaksimal mungkin terdengar lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Siapa namamu? Hah! Zhang Fan mengangkat kepalanya dengan kaget, hanya melihat makhluk surgawi wanita, Tian Ying, mengepakkan sayapnya saat dia berjalan di udara. Saat dia mendekat, dia mengjilat bibirnya, matanya memancarkan cahaya yang membara. Itu sama sekali berbeda dari sikapnya yang acuh tak acuh sebelumnya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kali ini, Zhang Fan benar-benar terkejut. Awalnya, dia sedikit bingung, mengira bahwa dia telah melihat kekuatan tersembunyinya. Namun, ketika dia memikirkan peran seorang yang mulia, dia langsung merasa seolah-olah telah memakan seekor lalat. Gelar yang mulia hanyalah gelar yang diberikan oleh para kultifator di awan untuk membubuhkan emas di wajah mereka. Gelar ini juga diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Terus terang saja, itu adalah pusat kekuatan yang dipilih untuk reproduksi benda-benda angkasa. Terus terang saja, itu digunakan untuk pengembang biakan. Peran ini benar-benar memalukan. Meskipun Zhang Fan ingin menggunakan identitas ini untuk muncul, dia secara tidak sadar melupakannya. Baru setelah diprovokasi oleh Tian Ying dia menyadarinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kobaran api di mata Tian Ying? Itu jelas merupakan kobaran api nafsu. Tak perlu dikatakan, dia telah jatuh hati pada Zhang Fan. Berengsek. Tindakan Tian Ying tentu saja terlihat oleh yang mulia lainnya. Banyak dari mereka membelalakan mata dan merasa tertekan. Yun Hua, Yun Yun, Yun Yuan, Wu Lian, dan yang lainnya tentu saja takut bahwa usaha mereka akan sia-sia. Jika Zhang Fan bertarung dengan para dewa di sini, kemungkinan dia akan mengganggu para dewa akan jauh lebih rendah. Adapun orang lain yang mempunyai pikiran yang sama, mereka tentu saja iri dan benci. Di sisi lain, Zhang Fan tidak peduli. Melihat Tian Ying semakin dekat dan angin harum menerpah hidungnya, tinjunya tanpa sadar mengepal. Sungguh lelucon. Seorang yang kuat dari satu generasi, Dong Hua Zhen Ren, direnggut oleh seorang wanita seperti seekor binatang. Lalu, Zhang Fan tidak akan sanggup menanggungnya jika berita ini tidak tersebar. Tepat saat Tian Ying mengulurkan tangannya, seolah hendak membelai wajah Zhang Fan, Zhang Fan mengaktifkan ki spiritualnya dan hendak menghancurkan wanita di depannya hingga berkeping-keping, sesosok tubuh berwarna biru es tiba-tiba melintas dan berdiri di antara Zhang Fan dan Tian Ying. Hem. Gerakan Tian Ying membeku. Gerakan Zhang Fan yang hendak meledak pun terhenti. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan mata terbelalak. Sayap biru esnya berkibar, memancarkan bintik-bintik cahaya yang indah. Baju tempur biru esnya ketat, membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Ditambah dengan wajah tampannya, siapa lagi yang bisa menjadi orang seperti itu selain Tuan Muda Yun Yuan. Dia, sepertinya dia juga tahu. Zhang Fan mengusap dagunya sambil berpikir. Jelas, setelah Yun Heyao berkomunikasi dengan keempat Master Cloud Abyss, Master East Cloud Abyss masih memberi tahu putranya tentang hal itu. Jika dia tidak tahu tentang latar belakang Zhang Fan, Yun Yuan tidak akan begitu gugup dan ingin menghentikan masalah ini untuknya. Lagipula, di mata orang lain, merupakan hal yang hebat jika seorang bidadari perempuan menyukai seseorang yang baru saja memasuki alam surga yang mengisi. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zhang Fan akan menolaknya dengan sopan? Beraninya kau? Hem, Anda. Tian Ying hendak marah besar, namun saat pandangannya menyapu wajah dan sikap Yun Yuan, dia menahan amarahnya dan terus bertanya dengan suara yang lembut dan halus. Suara itu membuat Yun Yuan merinding, namun dia tetap memaksakan diri untuk menjawab, namaku Yun Yuan, ayahku adalah Master Jurang Awan Timur. Oh. Tian Ying tiba-tiba menutup mulutnya dan mengerutkan kening, tampak seperti sedang berpikir keras. Apa yang sedang terjadi? Melihatnya seperti ini, semua orang penasaran. Yun Yuan, di sisi lain, tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sekarang aku ingat. Pada saat ini, Tian Ying menepuk dahinya dan berkata dengan tatapan menggoda, kau adalah putra adik Yun, hebat sekali. Saat berkata demikian, dia tidak lupa mengjilat bibirnya, wajahnya penuh dengan kenangan yang masih melekat. Ah. Mulut Yun Yuan langsung terbuka lebar, tidak bisa ditutup lagi. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti ekspresi dan nada bicara Tian Ying. Dia, dia berselingkuh dengan ayah. Yun Yuan benar-benar tercengang. Pada saat ini, dia menonjol dengan maksud untuk melindungi Sang Fan dari masalah. Mengandalkan temperamennya yang muda, tampan, dan aristokrat, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika Tian Ying jatuh cinta dengan orang lain, dia siap untuk mengertakkan gigi dan menerimanya. Bagaimanapun, celestial wanita ini cukup cantik, dan itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Namun, hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkannya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya melakukannya atau tidak? Dia bersama ayah. Yun Yuan masih dalam dilema, hatinya dipenuhi dengan pergumulan apakah ia harus merebut wanita milik ayahnya atau tidak. Di belakangnya, Zhang Fan dan yang lainnya semuanya memiliki senyum aneh di wajah mereka. Bagaimana dilema Yun Yuan bisa disembunyikan dari orang lain? Itu muncul di saat yang paling menegangkan, dan itu sangat dramatis. Zhang Fan dan yang lainnya tengah menyaksikan tontonan yang bagus, sementara Tian Ying juga mengerutkan kening karena dilema. Yang mana yang harus saya pilih? Mata Tian Ying yang indah dan jernih beralih antara Zhang Fan dan Yun Yuan, seolah-olah dia tidak bisa membuat keputusan. Awalnya, dia memilih Zhang Fan karena meskipun kekuatannya tersembunyi, dia tetap yang terbaik di antara mereka. Dia tidak jelek, dan dia cocok untuk reproduksi surgawi. Sekarang setelah dia melihat Yun Yuan, dia tidak bisa menahan keraguan. Dari segi penampilan, Yun Yuan secara alami jauh lebih unggul, dan dengan hubungan ayahnya tidak mengherankan jika Tian Ying ragu-ragu. Lupakan saja, kita bicarakan nanti. Setelah beberapa lama, Tian Ying melambaikan tangannya dengan sedih, dan dia mengutuk dalam hatinya, sialan aturannya, mengapa setiap orang hanya bisa memilih satu. Keduanya bagus. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menekan depresi di hatinya dan berkata dengan suasana hati yang buruk, ikuti aku, kita akan tenang dulu, dan kita akan mengatur hari lain. Ketika saatnya tiba, seseorang akan datang untuk memilih. Lakukan dengan baik, dan jangan membuat kesalahan. Mungkin karena dia terpengaruh oleh emosinya, Tian Ying memberikan beberapa instruksi sederhana sebelum memimpin jalan. Akan tetapi, sebelum dia pergi, dia melirik Zhang Fan dan Yun Yuan dengan tatapan yang sangat ragu-ragu, menyebabkan keduanya bergidik. Untungnya, dia tidak menimbulkan masalah apapun di sepanjang jalan dan dia langsung membawa semua orang ke sekelompok halaman. Ada ratusan kelompok rumah seperti ini, dan semuanya memiliki pintu dan halaman sendiri. Sekilas, setiap halaman tampak bagus, tetapi jika dilihat secara keseluruhan, semuanya sama persis, jadi tidak dapat dihindari bahwa rumah-rumah itu repetitif dan monoton. Itulah tempat tinggal sementara para yang mulia. Seperti yang dikatakan Tian Ying, mereka mungkin akan dipanggil ke sini, dan para dewa akan datang untuk memilih. Zhang Fan tentu saja tidak dapat menoleransi cara memilih ternak seperti itu. Untungnya, dia tidak perlu menoleransinya, dan dia tidak berencana untuk menunggu sampai saat itu. Dia tidak akan mengungkapkan pikiran dan rencananya untuk saat ini. Setelah Tian Ying memimpin semua orang ke sini dan membiarkan mereka memilih halaman mereka, dia pergi sendiri, mungkin untuk melaporkan sesuatu seperti itu. Tidak sulit bagi orang yang jeli untuk memperhatikan bahwa sebelum dia pergi, dia sengaja melirik sekilas ke halaman yang dipilih Zhang Fan dan Yun Yuan, seolah-olah dia berkata, Aku akan mengingatnya. Melihat itu, Zhang Fan masih bisa memasang wajah datar karena dia sudah punya ide, tetapi wajah Yun Yuan langsung pucat pasi. Perubahannya begitu cepat hingga menakutkan. Mereka baru saja tiba di Istana Surgawi di wilayah langit penuh, dan masa depan masih belum dapat diprediksi, jadi para yang mulia tidak berminat untuk mengobrol lagi. Mereka kembali ke halaman mereka sendiri untuk beristirahat, dan rencana mereka adalah bermeditasi dan menyesuaikan kondisi mereka ke puncak. Di halaman yang mereka pilih, Zhang Fan tidak bermeditasi. Sebaliknya, ia duduk di dalam rumah dengan kaki disilangkan, menyeduh teh, dan menata cangkir seolah-olah ia sedang menunggu seseorang datang. Secara kebetulan, ketika mata air spiritual sedang mendidih dan uap airnya pekat, ia mendengar beberapa langkah kaki. Mereka di sini. 1132. Mereka di sini. Suara langkah kaki memasuki telinga Zhang Fan. Dia tidak berniat untuk bangun dan terus menyeduh teh dan anggur dengan santai, membiarkan uap mengepul di wajahnya. Tak lama kemudian, tiga orang wanita dan seorang pria memasuki ruangannya. Melihat situasi di hadapan mereka, mereka semua duduk dengan tenang. Yun Yuan, Yun Hua, Yun Yun, dan Wu Lian. Tak perlu dikatakan lagi, keempat orang ini ditanam oleh Master Cloud abis untuk bekerja sama dengan tindakan Zhang Fan. Zhang Fan tentu tahu bahwa ada lebih banyak orang selain mereka. Dia tidak tahu berapa banyak lagi yang bersembunyi di antara mereka dan hanya akan menampakkan diri pada saat kritis. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Bahkan setelah mereka berempat masuk, Zhang Fan hanya mengangguk sedikit dan terus menyeduh teh, seolah-olah ini adalah hal yang paling penting. Yun Yuan dan yang lainnya terdiam, namun perhatian mereka tidak teralih pada mata air roh yang mendidih atau teh dan anggur yang mengeluarkan aroma menyegarkan, dan semuanya serentak menatap ke arah Zhang Fan. Di sana, nyala api kemasan menyala di udara tanpa ada peningkatan atau penurunan intensitas. Seolah-olah bahan bakar ditambahkan dari kekosongan untuk mendukung nyala api yang menyala ini. Di dalam api itu, siluet manusia mini terlihat samar-samar, seperti boneka. Apa yang dibuat Zhang Fan saat ini tentu saja bukan boneka. Semua orang di sini sudah tahu identitasnya dan tidak akan mengabaikannya. Keahlian Zhang Fan berada di puncak kesempurnaan. Ini lebih terkenal daripada keterampilan alkimianya. Yun Heiau telah mengumpulkan informasi tentangnya dan tentu saja tidak akan melewatkannya. Seketika, Yun Yuan dan yang lainnya menantikannya. Teh, tolong. Tiba-tiba, saat mereka tengah menikmati pertunjukan, Zhang Fan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Dong Hua Zhenren, atas tehnya. Termasuk Wulian, semua orang membungkuh. Bahkan Yun Yuan, pemuda yang sedang mengobrol dengan Zhang Fan, melakukan hal yang sama. Lalu semua orang mengangkat cangkir mereka dan mulut mereka pun dipenuhi aroma harum. Zhang Fan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Pandangannya menyapu kerumunan, tetapi dia tidak berbicara. Setelah sekian lama, Yun Yuan, sang tuan muda, tidak tahan lagi. Ia bertanya dengan ragu-ragu, Ini, Saudara Zhang, apakah Anda benar-benar Zhang Fan, Dong Hua Imortal, seorang master di tahap akhir alam Yuan Ning? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhang Fan menoleh untuk menatapnya. Seolah menyadari sesuatu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Senior, tolong jangan salah paham. Bukan itu yang saya maksud. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Tatapan Yun Yuan berubah saat mendengar ini. Sebelumnya, orang lain yang mengatakannya, jadi tentu saja itu bukan hal yang sama dengan Zhang Fan yang mengakuinya sendiri. Ketika dia melihat Zhang Fan lagi, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Zhang Fan adalah seorang master di tahap akhir alam Yuan Ning. Meskipun ayahnya tidak menggunakan Yun Yuan, dia masih jauh dari lawan Zhang Fan. Dalam kehidupan Yun Yuan, Zhang Fan adalah orang nomor satu yang sebenarnya. Saat dia hendak melanjutkan pertanyaannya, sebuah suara dingin dan lembut tiba-tiba menyela, Dong Hua Imortal, kami diperintahkan untuk bekerja sama denganmu. Apa rencanamu? Orang yang berbicara adalah seorang gadis kecil yang tampak seperti patung es. Dari sudut pandang manapun, dia masih gadis kecil yang sedang tumbuh menjadi gadis muda. Wajahnya yang lembut tampak dingin, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan manusia sama sekali. Yun Yun. Momong-momong, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan mendengar suaranya, dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara selama perjalanan. Temperamennya benar-benar dingin. Mendengar ucapannya, Yun Hua, yang duduk paling jauh darinya, tiba-tiba gemetar, seolah-olah mimpi buruk tiba-tiba turun. Wajahnya tiba-tiba memerah. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan santai agar Yun Hua sedikit tenang. Kemudian dia menatap Yun Yun dan berkata, selimuti aku dan biarkan makhluk surgawi mengetahui bahwa aku telah pergi selambat mungkin. Sedangkan sisanya, aku akan mengurusnya sendiri. Tidak perlu merepotkanmu. Apa yang ingin dia lakukan didasarkan pada kekuatan orang-orang ini, akan lebih baik jika mereka tidak menimbulkan masalah. Akan lebih tepat untuk melindungi mereka. Jika dia benar-benar dapat menutupinya, semakin lama mereka tidak ketahuan, semakin lama Zhang Fan dapat bergerak bebas tanpa diserang oleh makhluk surgawi, dan semakin besar kemungkinan dia dapat memecahkan masalah tersebut. Semua orang tentu saja mengerti hal ini. Mendengar ini, mereka semua menganggup tanpa suara. Lalu kapan saudara Zhang akan pergi? Lagi pula, mereka sudah lama berteman, jadi Yun Yuan tampak lebih alami dan tidak banyak bicara. Langsung. Zhang Fan tersenyum tipis dan meminum anggur spiritual hangat itu dalam satu tegukan. Langsung. Seru Yun Yuan, semua orang saling memandang. Kecuali Yun Hua, yang memiliki hubungan khusus dengan Zhang Fan, semua orang sedikit bingung. Tanpa penyelidikan yang cermat, tanpa perencanaan yang terperinci, tanpa persiapan yang memadai, dia akan menyerang dengan segera. Apakah dia benar-benar akan memulai pembantaian? Tiba-tiba, pikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Meskipun Zhang Fan kuat, mereka tidak percaya bahwa dia bisa melawan semua Celestial. Namun Zhang Fan tidak akan mengatakan apapun kepada mereka. Dia punya alasan sendiri untuk berani melakukan ini. Dia mengulurkan tangannya dan api di belakangnya segera berubah menjadi awan api, membawa boneka yang telah terbakar beberapa saat dan melayang di depannya. Kemudian, Zhang Fan melambaikan tangannya dan membawa boneka itu ke depan Yun Yuan. Menangkap. Ah! Yun Yuan menangkapnya dengan cepat dan bertanya dengan tak percaya, ini untukku. Setelah memasuki ruangan Zhang Fan, dia telah menebak harta karun apa yang sedang dimurnikan dalam api, namun dia tidak menyangka harta karun itu disiapkan untuknya. Saat dia bertanya, Yun Yuan menundukkan kepalanya dan melihatnya. Dengan satu pandangan, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Boneka ini tidak terlihat jelas dalam kobaran api, tetapi sekarang setelah berada di tangannya, sekilas dia bisa tahu bahwa boneka itu 80% mirip dengan Zhang Fan. Jika bukan karena dia tidak bisa meniru temperamen Zhang Fan dan faktor lainnya, bisa dikatakan boneka itu adalah Zhang Fan versi Saku. Ini. Yun Yuan memiliki beberapa tebakan di hatinya, tetapi dia tetap bertanya. Boneka pengganti. Zhang Fan menjentikkan jarinya, dan setitik cahaya terbang keluar. Sebelum Yun Yuan sempat bereaksi, titik cahaya itu menghilang di dahinya. Ini adalah metode pengendalian. Sederhana dan mudah. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menggunakannya dengan mudah. Kemudian, ia menjelaskan secara singkat penggunaan boneka pengganti ini. Singkatnya, benda ini secara khusus disempurnakan untuk memudahkan Yun Yuan menirunya. Setelah apa yang terjadi dengan Tianying hari ini, dan demi kehati-hatian, setelah Zhang Fan pergi, dia, yang lain harus muncul di halaman ini. Tidak ada yang lebih cocok daripada Yun Yuan. Untuk ini, ia harus meminjam boneka pengganti. Pembuatan boneka pengganti adalah sesuatu yang dipikirkan Zhang Fan dengan merujuk pada beberapa metode boneka pembelah dewa. Meskipun boneka pembelah dewa dapat mengabaikan jarak ruang waktu dan langsung menarik roh primordial seseorang, boneka itu tetap memiliki keajaibannya sendiri. Selama dia menyempurnakan boneka pengganti ini, Yun Yuan akan mampu menarik aura Zhang Fan. Selama tubuh utama Zhang Fan tidak melawan, dia akan mampu menarik aura Zhang Fan terus-menerus. Dilihat dari auranya, Zhang Fan tidak pernah pergi. Ini adalah efek pertama, tetapi efek yang paling mendasar. Efek yang benar-benar menakjubkan adalah efek kedua. Yun Yuan, jika situasinya mendesak, hancurkan boneka ini. Saat itu terjadi, kamu, orang yang telah menyelesaikan penyempurnaan dan terhubung dengan hati dan jiwanya, akan langsung berubah menjadi wujudku. Aura dan wujudku akan sama persis. Zhang Fan berkata dengan ekspresi serius, tapi ingat, transformasi pengganti ini hanya bisa bertahan selama 24 jam. Begitu waktunya habis, efeknya akan hilang sepenuhnya. Dari aura hingga penampilan, apakah dia akan berubah total menjadi orang lain? Benar-benar ada boneka ajaib seperti itu. Ini sungguh ajaib. Yun Yuan menganggup berulang kali, memuji tanpa henti dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa boneka pengganti ini sebenarnya terinspirasi oleh benda lain yang pernah digunakan Zhang Fan. Benda itu juga yang diandalkannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa membuat khawatir para Celestial. Tentu saja tidak perlu menjelaskan hal ini kepada Yun Yuan dan yang lainnya. Zhang Fan menyaksikan Yun Yuan mengorbankan setetes darah untuk memurnikan boneka pengganti dan menaruhnya di dadanya. Pandangan aneh melintas di matanya. Awalnya dia tidak bersedia membiarkan orang luar mendapatkan barang seperti itu. Lagi pula, harta karun ini bisa meniru aura dan penampilannya. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Untungnya, dia sudah mengutak atiknya sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Namun, Zhang Fan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus berhati-hati dengan harta karun tersebut. Jika tidak, cepat atau lambat akan menimbulkan bencana. Tentu saja, jika digunakan dengan baik, itu juga akan memberikan efek yang ajaib. Misalnya, kali ini, setelah menunggu Yun Yuan membereskan barang-barangnya, Zhang Fan dengan santai menunjuk ke tanah. Dengan suara, bang, hembusan angin kencang bertiup, dan pola susunan muncul di tanah. Meskipun dia tidak ahli dalam dao arai, melebur pelat arai merupakan hal yang mudah baginya. Setelah mengungkap formasi mantra, Zhang Fan menyerahkan medali perintah kepada Yun Yuan dan berkata, sebelum aku pergi, aku akan membuat batasan di rumah yang hanya bisa dilanggar oleh makhluk surgawi tingkat atas. Selain itu, mereka seharusnya tidak bisa memaksa masuk. Jika ada yang datang, Yun Yuan, gunakan token ini untuk berteleportasi ke sini dan gunakan boneka pengganti untuk meniruku. Aku masih dalam pengasingan dan mencoba untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Baiklah, saya mengerti. Yun Yuan benar-benar mengerti. Dia dengan hati-hati menyimpan token teleportasi. Sejujurnya, tugas menutupi jejak Zhang Fan pada dasarnya berada di pundaknya. Dalam sekejap, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Yun Yuan pergi jauh dan pertama kalinya ia memikul tanggung jawab. Ia tiba-tiba merasa bahwa tanggung jawab yang berat ada di pundaknya, dan seluruh dirinya tampak sangat bertekad. Melihat Zhang Fan telah selesai menjelaskan, Yun Yuan tiba-tiba berdiri dan menghampiri Zhang Fan. Ia menyerahkan sehelai bulu seputih salju dan berkata dengan nada datar, Dong Hua Zhen Ren, Yun Yuan diperintahkan oleh ibuku untuk memberikan benda ini. Bulu ini dapat mengirimkan pesan kepada kita di setiap sudut alam langit penuh tanpa takut akan gangguan apapun. Jika kau membutuhkan sesuatu, Zhen Ren dapat menggunakan harta karun ini untuk menghubungi kita. Yun Yuan meletakkan bulunya dan melangkah mundur. Zhang Fan meliriknya dan menemukan ada sedikit tekad di wajahnya. Dengan sedikit berpikir, dia pun mengerti. Jika semuanya berjalan lancar, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah menggunakan bulu ini. Namun jika semuanya berjalan buruk, maka untuk memastikan Zhang Fan dapat berhasil, Wu Lian dan yang lainnya mungkin masih memikul misi menghentikannya dengan nyawa mereka. Hal-hal ini hanya terlintas di benak Zhang Fan dan mengesampingkannya untuk sementara. Bagaimanapun, ini adalah masalah Yun Qi. Meskipun dia harus pergi, dia tidak terburu-buru. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah berpikir, Zhang Fan tersenyum, mengangkat cangkirnya dan minum, semuanya, hari ini sudah berakhir. Saya akan mengundang Anda untuk minum lagi di masa mendatang. Pada titik ini, semua orang sudah mengerti bahwa dia akan bertindak. Mereka semua buru-buru bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, Pri Yun Hua tampak memiliki pandangan yang sulit di matanya, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Sudah dimulai. Dewa, Sutong, Yun Qi, Fu Sang. Pembentukan jiwa. Zhang Fan berdiri. Dia hanya merasakan napas yang bergolak di dadanya, bergejolak, dan ingin terbang ke awan. 1133. Istana Surgawi di alam surga yang mengisi sangatlah luas dan sepi. Ada banyak sekali bangunan di area yang luas itu, tetapi tidak ada satupun celestial yang terlihat. Itu seperti kota mati. Istana Surgawi dibangun pada masa kejayaan ras surgawi, tetapi sekarang hanya ada 138 celestial yang tinggal di dalamnya. Mereka seperti debu, jadi wajar saja jika mereka jarang terlihat. Bagi Zhang Fan, ini tentu saja adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Tanpa suara, di suatu halaman, di suatu pohon hijau, di suatu kolam. Di setiap sudut, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika seseorang mencoba memperhatikan, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Perasaan ini seperti bulan di langit yang tertutup awan. Perubahan kecerahannya sangat alami, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan melewatkannya. Bayangan melarikan diri dari Iblis Surgawi. Kemampuan ilahi ini layak menjadi teknik rahasia Iblis Surgawi. Sangat bagus untuk bersembunyi. Bersembunyi di balik bayangan, Zhang Fan, yang terbang ke arah tertentu, memuji dalam hati. Tanpa perlindungan teknik rahasia ini, bahkan jika istana manusia Surgawi sedingin dan sepi seperti alam hantu, akan tetap sulit baginya untuk bergerak bebas tanpa ketahuan. Zhang Fan akan menjadi orang pertama yang tidak percaya bahwa tidak ada pusat kekuatan teratas di antara para Celestial, jadi dia harus berhati-hati. Menurut Yun Heyao, arah yang ditujunya adalah beberapa tempat yang dijaga ketat di Istana Surgawi di alam surga yang mengisi. Ada para Celestial yang berjaga setiap saat. Yun Heyao menyebutkan total tiga atau empat tempat serupa, yang semuanya telah diperhatikannya berkali-kali di alam surga yang mengisi. Lokasi Yun Chi pastinya salah satu tempat ini. Namun, Zhang Fan tidak datang ke sini sesuai dengan arahan Yun Heyao. Yang sebenarnya membawanya ke sini adalah boneka rusak di tangannya. Boneka Pembelah Dewa Zhang Fan terbang di udara, memegang boneka pembelah dewa yang terbuat dari kristal hitam di tangan kirinya. Dia terus-menerus menggunakan energi spiritualnya untuk mengaktifkan kekuatan yang terkandung di dalamnya, merasakan, dan mencari separuh jiwa primordial Sutong yang lain. Tujuan pertamanya tentu saja untuk menemukan separuh jiwa primordial Sutong. Dengan bantuannya, entah itu Yun Chi atau pohon fusang, dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama dua jam, Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan bersembunyi di balik bayangan, tanpa meninggalkan jejak. Seharusnya di sini. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Cahaya di matanya meredup saat dia melihat ke depan. Di sana, seorang makhluk surgawi sedang bersandar pada sebuah batu besar. Ia tampak sedang tidur siang, tetapi ia juga tampak sedang memahami sesuatu. Sekilas, makhluk surgawi ini tidak terlalu berbeda dengan Tian Ying Tianlu. Mereka berdua tinggi dan besar, dan keduanya memiliki sayap yang terbentang anggun. Jika ada yang berbeda, itu adalah tubuhnya yang memancarkan aura yang mirip dengan bayi. Ketika seorang manusia berkultivasi hingga tingkat tertentu, semua kotoran dalam tubuhnya akan dibersihkan, dan mereka akan memiliki aura bayi. Namun, makhluk surgawi di hadapan mereka ini tidak dapat dipahami dengan cara ini. Hanya dengan melihat wajahnya yang kekanak-kanakan, orang tidak dapat melihat ketidak dewasaannya. Sejak dia berlatih keterampilan penciptaan kayu yibawaan, Zhang Fan menjadi semakin peka terhadap kialami semacam ini. Dia bisa yakin bahwa makhluk surgawi ini tidak berlatih keterampilan tersebut, tetapi benar-benar belum dewasa. Garis keturunan deva adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Setelah memahami ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hati. Pemuda di depannya tampak muda, tetapi kultivasinya sudah berada di puncak tahap pembentukan inti. Dia tidak lebih lemah dari yang mulia yang dipilih. Itu dia. Zhang Fan menyipitkan matanya, tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba keluar dari bayangan. Dia telah mencari untuk waktu yang lama. Anda. Sang bidadari tiba-tiba terbangun. Kata, kamu, bergema di antara tenggorokan dan bibirnya, tetapi dia tidak dapat mengucapkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika Zhang Fan muncul dan menatapnya dengan tatapan tajam, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh tekanan yang berat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mata sang halifah dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan keinaan saat dia menatap Zhang Fan yang perlahan mendekat. Kau benar-benar sombong. Kau hanyalah seekor ikan yang sedang dipotong, tetapi kau masih berani menatapku dengan tatapan seperti itu. Apa kau merasa malu ditangkap oleh manusia? Zhang Fan berkata dengan acu-ta'acu, tetapi dia tidak berniat menanyakan jawaban pihak lain. Dia langsung mengulurkan tangan dan menekannya ke kepalanya. Semakin dekat telapak tangannya, semakin pekat cahaya hitam itu. Itu adalah teknik pencarian jiwa yang berulang kali berhasil diperoleh Zhang Fan. Meskipun manusia surgawi itu tidak dapat bersuara atau bergerak, wajahnya tiba-tiba memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Dia terus memutar tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat itu. Dia mengenali saya. Ketika alam surga berperang dengan kelan manusia, teknik pencarian jiwa pasti belum hilang, jadi aku mengenalinya. Kemudian, tepat pada waktunya, telapak tangan Zhang Fan membeku, dan hanya menyentuh rambut manusia surgawi. Rambut itu hanya setebal telapak tangan dari kepalanya. Itu tidak benar. Pada saat itu, hati Zhang Fan menjadi gelisah, dan koin 8 terigram bawaan melonjak, menyebabkan dia berhenti di tepi tebing. Ledakan. Indra keilahiannya tiba-tiba meledak, menyapu radius 3000 meter. Tak ada sehelai rumput, pohon, atau setitik debu pun yang bisa lolos dari persepsinya. Ekspresi terkejut melintas di mata manusia surgawi yang hanya beberapa inci jauhnya. Jelas bahwa dia terkejut dengan kekuatan yang dilepaskan Zhang Fan dalam sekejap. Mungkin, sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa dia hanyalah manusia rendahan yang telah menyergapnya. Baru sekarang dia benar-benar memahami perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Wajahnya langsung berubah pucat. Kemudian, dia mulai meronta lagi. Jika sebelumnya dikatakan bahwa pria ini berusaha mati-matian untuk mencegah teknik pencarian jiwa mencapai tubuhnya, sekarang dia berharap bisa maju dan membiarkan Zhang Fan mencarinya sepuasnya. Teruslah bermimpi. Zhang Fan tertawa dingin. Dia sudah tahu di mana letak masalahnya. Membekukan. Manusia surgawi itu bagaikan patung dari tanah liat, tidak dapat bergerak sama sekali. Merusak. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menyekanya. Dalam sekejap, darah berceceran di langit. Sepasang sayap surga terkoyak dan terlempar. Wajah manusia surgawi itu tiba-tiba berubah. Jelas terlihat bahwa dia sedang merasakan sakit yang amat sangat. Setelah mengamati dengan saksama, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa saat sayapnya meninggalkan tubuhnya, banyak kerutan halus muncul di wajah manusia surgawi yang awalnya mulus. Bahkan rambutnya pun kehilangan kilaunya. Seolah-olah dia telah menua seratus tahun dalam sekejap dan kehilangan semua kekuatannya. Sayap manusia surgawi memang merupakan sumber kekuatannya. Zhang Fan menganggup diam-diam. Dia sudah menduga hal ini ketika Peri Yun Hua menggunakan bulu surgawi untuk pertama kalinya. Sekarang, dia hanya memverifikasinya. Tentu saja, ia melakukan ini bukan sekadar untuk memverifikasi ide dalam hatinya, tetapi untuk tujuan lain. Begitu sayapnya hilang, Zhang Fan tidak ragu lagi. Telapak tangannya tiba-tiba menekan ke bawah dan menutupi kepala manusia surgawi itu. Teknik pencarian jiwa. Cahaya hitam mengalir. Tubuh manusia surgawi yang berlumuran darah itu berkedut dan perlahan-lahan menjadi tidak bergerak. Beruntung. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menarik tangannya dan menghela napas panjang. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan mendapat peringatan dari koin 8 trigram bawaan, dia akan gagal total. Klan manusia surgawi memang merupakan klan kuat yang telah hidup melewati masa-masa sulit. Mereka memang memiliki cara bertahan terhadap teknik pencarian jiwa, yang merupakan kemampuan ilahi terkenal dari Dao Iblis, sekaligus cara untuk melawannya. Kalau saja dia tadi menggunakan teknik pencarian jiwa pada manusia surgawi, sayap yang terbentuk dari kekuatan manusia surgawi itu pasti akan meledak dan membuat sekelilingnya menjadi kacau. Bahkan jika serangan semacam ini tiba-tiba, mungkin tidak dapat merenggut nyawa Zhang Fan. Namun, keributan itu begitu besar sehingga pasti akan menarik serangan semua orang alam surga, dan rencana sebelumnya tidak mungkin disebutkan. Memikirkan kejadian itu, bahkan Zhang Fan pun merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Sambil bersuka cita, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepasang sayap makhluk surgawi yang telah dia sobek sebelumnya. Adapun tubuh manusia surgawi yang jatuh dengan lembut ke tanah, dia bahkan tidak melihatnya. Tanpa sepasang sayap ini, tubuh manusia surgawi tidak berbeda dari tubuh orang biasa. Itu sama sekali tidak berarti. Sambil mengulurkan tangan dan membelai sayap manusia surgawi itu, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalamnya, Zhang Fan diam-diam memuji, sungguh luar biasa. Kemudian dia memasukkannya ke dalam sakunya. Di tangannya hanya ada setetes cairan perak yang berputar di ujung jarinya. Darah manusia surgawi Zhang Fan tidak terburu-buru menangani setetes darah manusia surgawi ini, meskipun itulah alasan mengapa manusia surgawi itu meninggal. Namun dia sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Baru saja, teknik pencarian jiwa pada manusia surgawi yang malang itu bisa dikatakan memperoleh banyak, namun bisa juga dikatakan sangat sedikit, begitu sedikitnya hingga menyedihkan. Pria surgawi ini tidak setingkat dengan Tian Ying dan Tian Lu. Dia hanyalah seorang pria muda. Ingatan orang ini sangat monoton, ia lahir, dia jari di suatu tempat, lalu dikultivasikan, lalu datang ke sini untuk menjaga, hingga akhirnya ia meninggal di tangan Zhang Fan. Sepanjang hidupnya, selain tempat tinggal yang diatur oleh para tetua klannya, ia hanya pernah ke tempat kelahirannya, tempat warisannya, dan tempat di depannya. Ia bahkan lebih buruk daripada anak manusia berusia enam atau tujuh tahun yang berlarian di pegunungan. Namun meski begitu, ekspresi terkejut tampak di wajah Zhang Fan. Kesan pertama dari manusia surgawi di dunia manusia ini adalah kolam awan. Di kolam awan, dia juga melihat banyak benda seperti kepompong, yang di dalamnya terdapat banyak orang yang tampak mirip dengannya. Apakah seperti ini cara manusia surgawi bereproduksi? Kolam awan benar-benar memiliki arti seperti itu bagi manusia surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Zhang Fan sebelum pencarian jiwa. Pada saat ini, pikirannya jernih. Jika dia menggunakan kekuatan misterius di Cloud Pool untuk mencapai Soul Formation, maka konflik skala penuh dengan Heavenly Man tidak akan dapat dihindari. Selain kolam awan, Zhang Fan juga sangat tertarik dengan tempat warisan dari makhluk surgawi. Sayangnya, ingatan tentang makhluk surgawi semuanya kacau, seolah-olah telah disegel, dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, benda-benda ini untuk sementara diturunkan oleh Zhang Fan, dan dia mengalihkan pandangannya ke suatu tempat yang tidak jauh. Itulah tempat yang dituju oleh boneka pembelah dewa, dan juga tempat yang diperintahkan untuk dijaga oleh manusia surgawi. Melalui teknik pencarian jiwa, Zhang Fan secara alami mengetahui tempat macam apa itu. Sumur awan, jurang yang tak terduga Jurang yang tak terduga, sumur awan yang mencapai inti sumur awan, tempat terdengarnya tangisan duka selama bertahun-tahun, dan juga tempat peristirahatan terakhir semua manusia surgawi. Sutong sebenarnya ada di sini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, dia hanya merasa bahwa menyelamatkannya, atau bahkan menemukannya, tidak akan semudah itu. Dalam ingatan manusia surgawi, dia jelas merasakan ketakutan manusia surgawi yang tak terselubung terhadap sumur awan. Itu jelas bukan tempat yang bagus. 1134 Sumur awan, jurang yang tak terduga. Sudut mulut Zhang Fan melengkung membentuk senyum. Saya ingin melihat sendiri seperti apa inti dari pemakaman abadi. Untuk apa yang disebut tanah pemakaman ini, mengapa bangsa Celestial mempercayakan punggung mereka ke tempat seperti itu? Dia cukup tertarik. Tapi, sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu kulakukan. Tatapan Zhang Fan bergerak ke bawah dan terfokus pada ujung jarinya. Ada setetes darah perak di sana, berubah bentuk sedikit karena angin dan berputar-putar. Darah abadi. Tetesan darah dewa ini adalah penyebab kematian dewa. Jika bukan karena ini, Zhang Fan bisa saja menyelinap masuk tanpa sepengetahuan dewa. Dengan jentikan telapak tangannya, sesuatu yang lain muncul di telapak tangannya. Harta karun pil, ilusi darah. Harta karun ini ditinggalkan sutong agar Zhang Fan membantunya, dan akan digunakan saat ini. Begitu harta karun pil itu muncul, tetesan darah perak itu tampaknya tertarik oleh suatu daya isap yang kuat. Tetesan itu terus berputar ke arah harta karun pil itu. Di bawah kendali Zhang Fan yang disengaja, tetesan itu akhirnya menukik ke arah harta karun pil itu seperti burung layang-layang yang kembali ke hutan. Seluruh prosesnya berlangsung alamiah, seakan-akan ada semacam daya isap yang kuat pada harta karun pil tersebut sehingga setetes darah tidak mungkin bisa menolaknya. Dalam sekejap, harta karun pil itu tampak hidup kembali. Tanda darah merah tua di atasnya berputar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah. Seolah-olah telah membuka mulut raksasanya dan menelan setetes darah perak hingga bersih. Ledakan. Harta karun pil itu bergerak sendiri di telapak tangan Zhang Fan. Dengan setiap putaran, cahaya harta karun itu menjadi lebih pekat. Pada akhirnya, harta karun itu seperti mutiara di puncak pagoda, berkilauan. Selama seluruh proses, Zhang Fan bahkan tidak berkedip. Dia fokus pada pencapaian tertinggi dalam alkimia yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Ketika debu meredah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Bagus. Begitu dia selesai berbicara, dia mengencangkan genggamannya dan memegang rat-rat harta pil itu di telapak tangannya. Dalam sekejap, harta karun pil itu tampak mencair. Cahaya berdarah mewarnai telapak tangannya menjadi merah tua, lalu putih keperakan. Akhirnya, sesuatu seperti air mengalir dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Saat harta karun pil memasuki tubuh, kekuatannya terungkap. Aura Zhang Fan yang awalnya mantap bagaikan gunung dan sedalam lautan, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Jika ini terjadi di waktu lain, auranya yang tidak stabil sudah cukup untuk membuatnya pucat karena ketakutan. Dia pasti sudah menduga bahwa ada masalah besar di suatu tempat, tetapi sekarang, wajahnya penuh dengan antisipasi saat dia menunggu harta karun pil itu bekerja. Hanya dalam sekejap, perubahan menakjubkan muncul di tubuh Zhang Fan. Pertama, bentuk tubuhnya tampak membesar. Bentuk tubuhnya yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba membesar hingga tingginya sembilan kaki, yang sama tingginya dengan catatan surgawi yang berlimpah dan makhluk surgawi tadi. Kemudian, rambutnya berubah seputih salju seperti milik makhluk surgawi. Garis-garis di wajahnya menjadi tegas seperti patung, dan seluruh auranya mengalami perubahan drastis. Langkah terakhir dan paling penting terjadi di punggung Zhang Fan. Tanpa disadari, dua benjolan besar muncul di punggungnya. Dengan suara, Bang, sepasang sayap seputih salju mengembang, panjangnya tidak kurang dari 30 kaki. Sayap Deva Itulah sayap dewa yang asli yang membuat peri Yun Hua bersedih dan membuat hidupnya menjadi tragis. Kekuatan yang sangat besar terkumpul pada sepasang sayapnya, meresap ke dalam daging dan tulangnya, menyebar ke setiap bulu hingga ke ujung-ujungnya. Dewa Siapapun yang memandangnya, bahkan sang dewa sendiri, akan mengira bahwa lelaki jangkung dan tampan di hadapannya itu adalah dewa sejati. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, angin kencang bertiup kencang, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menopang sayap sang manusia dewa. Hampir tanpa disadari, seluruh tubuh Zhang Fan melayang dari tanah. Pertama, jari-jari kakinya masih di tanah, dan kemudian, dengan sedikit getaran sayapnya, dia tiba-tiba bangkit dari tanah, mencapai ketinggian lebih dari seribu kaki. Selama seluruh proses, tidak ada pengaruh kekuatan spiritual, juga bukan pengaruh kekuatan supranatural. Dia benar-benar terbang dengan sayapnya. Zhang Fan terbang pertama kali saat dia masih remaja. Saat itu, dia berada di belakang kakeknya. Perasaan bertempur di langit untuk pertama kalinya masih segar dalam ingatannya, tetapi sama sekali berbeda dengan perasaan saat itu. Perasaan melayang sedikit demi sedikit, melayang mengikuti angin, berputar, dan benar-benar bebas di langit adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak terbang dengan sayapnya sendiri. Setelah beberapa saat, Zhang Fan melipat sayapnya dan turun. Dia merasakan perbedaan di tubuhnya dan diam-diam memuji. Bagaimanapun juga, Su Tong adalah Su Tong. Aku tidak sehebat kultifasinya dalam alkimia. Harta karun pil meraih pemanggilan darah menggunakan darah sebagai panduan untuk berubah menjadi benda lain. Dari struktur internal hingga perubahan aura, semuanya tampak jelas dan nyata. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan boneka penggantinya. Kalau dipikir-pikir, harta karun ini juga merupakan salah satu hal yang diandalkan Su Tong untuk melarikan diri berkali-kali. Jika dia tidak dalam situasi putus asa dan tidak dapat diselamatkan oleh Zhang Fan, dia mungkin tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan beradaptasi dengan tubuh barunya. Kemudian, ia melepaskan semua pikiran yang mengganggu dan melangkah maju. Saat dia berjalan semakin jauh, dia melambaikan tangannya di belakangnya. Api kemasan menyala dan abunya tertiup angin, tidak meninggalkan jejak. Ketika hembusan angin terakhir menyapu abu terakhir, sosok Zhang Fan telah berbelok dan menghilang. Bunga-bunga bermekaran penuh dan rumputnya hijau. Pemandangan musim semi yang indah. Meskipun seluruh alam surga yang mengisi dipenuhi dengan pesona dari seluruh dunia dan keajaiban Jiangnan, dari apa yang dapat dilihat Zhang Fan, ini adalah tempat yang paling nyata dan menawan. Ya, seandainya tidak ada suara rintihan sedih yang samar dan tak tertandingi yang bergema di udara, segalanya akan tampak lebih sempurna. Merasakan kelembapan dan vitalitas dalam angin serta menginjak rumput lembut, Zhang Fan berjalan maju dan berhenti di depan pagar sumur Giyok Mas. Betapapun indahnya pagar sumur Giyok Mas itu, pagar itu bukanlah benda mati. Pagar itu hanya hiasan dan tidak bisa membuatnya berhenti. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah mulut sumur yang dikelilingi pagar sumur itu, yang hanya seukuran manusia. Melihat melalui pagar sumur, asap putih salju terus mengepul dari mulut sumur, membumbung ke segala arah. Seperti kuali yang mendidih selamanya, merebus awan untuk selamanya. Sumur awan. Selain sumur awan, apalagi kehancuran kuno yang tampaknya menyertai seluruh dunia hingga hari ini. Dentuman. Dentuman. Kadang-kadang terdengar suara teredam dan awan besar melonjak keluar, seperti letusan gunung berapi, atau seperti gelembung yang pecah, melepaskan gas yang terkumpul di dalamnya. Woo-woo-woo. Dalam sekejap, suara rintihan itu menjadi seratus kali lebih keras, seakan-akan langsung bergema di dalam jiwa. Sambil melambaikan lengan bajunya, menepis angin yang bertiup di wajahnya, Zhang Fan memusatkan pandangannya dan melihat dengan jelas sesosok manusia yang samar-samar dengan sayap terentang, berjuang dan berputar-putar di awan, dan akhirnya musnah. Ini tempat peristirahatan, tempat pemakaman. Zhang Fan menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Kalau dipikir-pikir, para dewa itu bukannya beristirahat, tetapi lebih seperti dikurung dan disiksa. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada diri mereka sendiri? Kepada anggota klan mereka? Tanpa sadar, alis Zhang Fan berkerut erat. Dia hanya merasa bahwa sumur awan dan jurang tak terduga ini mengandung rahasia yang jauh di luar imajinasinya. Apa yang bisa memaksa jiwa-jiwa ini bubar? Zhang Fan merenung, mendekat selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, dan dia segera meletakkan tangannya di dadanya. Ketika dia muncul kembali, boneka kristal hitam yang rusak muncul di telapak tangannya. Boneka kristal hitam, yang tampaknya telah kehilangan semua spiritualitasnya dan tidak lagi memiliki kehidupan, tiba-tiba bergetar hebat. Anggota tubuhnya yang tersebar tampaknya tertarik oleh sesuatu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat ke tubuhnya, seolah-olah mereka ingin menyatu lagi. Boneka Pembelah Tuhan Zhang Fan mengepalkan tangannya, menggenggam boneka Pembelah Dewa di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, Sutong, kamu benar-benar ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa roh purbamu nanti setelah kehilangan semua sifat pemalu dan obsesinya dengan alkimia. Aku sangat menantikannya. Begitu dia selesai berbicara pada dirinya sendiri, dia melangkah maju, mengabaikan sepenuhnya penghalang sumur bulu emas, dan melangkah ke sumur awan. Ledakan. Awan yang tak berujung menyelimutinya, seperti selimut hangat di tengah musim dingin. Dalam kehangatan itu, ia merasa sangat nyaman hingga ingin tertidur. Sangat kuat. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan memaksa dirinya menahan rasa kantuk. Tanpa pengingat apapun, tanpa peringatan apapun, ia tahu bahwa jika ia tertidur di lingkungan seperti itu, ia mungkin akan benar-benar tertidur. Kalau orang tersebut berkehendak lemah, mungkin mereka akan langsung tersesat di dalamnya, lalu pada akhirnya berasimilasi dengan sumur awan, menjadi bagian darinya, atau bahkan seluruh alam awan. Sumur awan memang sangat misterius, dan memberikannya kesan kekuatan saat ia memasukinya. Saat ia menahan rasa kantuk dan keinginan mendadak untuk menyatu dengan dunia ini, Zhang Fan terus-menerus terjatuh ke kedalaman ketidakpastian. Kecepatannya luar biasa cepat, dan mulut serta hidungnya dipenuhi angin kencang. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia masih belum bisa mencapai dasar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan merasa seolah-olah dia terpenjara dalam ruang yang mandiri dan sepi. Dia tidak bisa naik, dan dia tidak akan pernah bisa jatuh ke dasar. Hanya dengan menyatu sepenuhnya dengan dunia ini dia akan bisa melarikan diri. Dia harus mengeluarkan hampir seluruh konsentrasinya untuk menahan erosi halus semacam ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika kesabaran Zhang Fan hampir mencapai batasnya, dan dia hendak meledak dengan kekuatan sejatinya dan membuat lubang di dunia ini serta menghancurkannya, terdengarlah sebuah ledakan, dan sebuah perasaan yang luar biasa kokoh tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Saya sudah sampai. Zhang Fan menghela napas panjang dan sedikit rileks. Tanpa sadar ia menatap ke langit, dan merasa langit itu tak terbatas, tetapi ia tidak dapat melihat mulut sumur yang hanya selebar manusia. Seolah-olah ia tiba-tiba pindah ke dunia lain. Jurang yang tak terduga. Melihat sekeliling, Zhang Fan akhirnya mengerti apa arti tiga kata, jurang tak terduga. Awan menggulung lalu naik, dan sejauh mata memandang, pemandangan ini tak berujung. Bang-bang-bang. Tepat seperti yang dilihatnya di mulut sumur, banyak awan yang tampak sepadat kaki Zhang Fan tiba-tiba meletus dengan masa besar ki awan. Melalui awan-awan ini, tidak sulit untuk melihat sebuah lubang besar. Di luar lubang itu ada kehampaan, dan di luarnya ada alam luar. Begitu seseorang masuk, mereka mungkin akan hilang selamanya, tidak akan pernah kembali. Lingkungan yang tidak terduga, bahaya yang tidak terduga, segala sesuatu yang tidak terduga. Apakah ini jurang yang tidak terduga? Ketika dia melangkah, tanahnya masih padat, dan ketika dia mendarat, tanahnya tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan menghadapi bahaya serupa hanya dengan beberapa langkah. Tepat saat dia dengan hati-hati mengukur dan bergerak maju, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan angin dingin tiba-tiba bertiup di punggungnya. Ledakan. Suara siulan udara yang pecah dan niat membunuh yang menggila mendekat tanpa peringatan apapun. 1135. Ledakan. Suara sesuatu yang menerobos udara disertai dengan aura pembunuh yang menggila. Tiba-tiba, benda itu mendekatinya tanpa peringatan. Punggung Zhang Fan tiba-tiba terasa dingin. Perasaan ini bagaikan pisau tajam yang tiba-tiba memotong kulitnya dan memotong rambutnya. Ancaman itu begitu dekat hingga membuat semua bulu kuduknya berdiri. Seseorang menyergapku. Sebelumnya, perhatian Zhang Fan terfokus pada bahaya tak terukur yang dapat meledak kapan saja di bawah kakinya. Ditambah lagi, dia tidak menyadari adanya aura aneh. Tiba-tiba disergap, bahkan dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Hampir tanpa sadar, dia berbalik untuk menghadapi musuh yang datang dan bersiap menghadapinya. Bahkan saat ini, dia masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah serangan dan musuh yang datang muncul begitu saja. Setelah berbalik, Zhang Fan sekilas melihat sesuatu dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Keheranan itu sekejap lalu lenyap, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi reaksinya. Pada saat kritis, Zhang Fan mengulurkan tangannya di depan dadanya. Beberapa saat yang lalu, tidak ada apa-apa di sana. Ketika dia menangkis dengan tangannya, situasinya berubah. Ledakan. Gelombang udara berlalu dan meledak. Pedang panjang menjulur keluar seperti awan. Dengan ketajaman merobek udara, pedang itu akan menembus telapak tangan dan tubuh Zhang Fan. Pedang di awan. Itulah pikiran pertama Zhang Fan. Tidak. Senjata ajaib berbentuk pedang ini sekilas tampak seperti replika pedang di awan. Namun, setelah sedikit merasakan, mudah untuk mengetahui mana yang lebih baik. Alasan mengapa Zhang Fan masih terganggu adalah karena musuh yang datang tidak seseram yang dibayangkannya. Pada saat kritis, salah satu telapak tangannya sudah berada di depan pedang. Keempat jarinya saling menempel, dan bila pedang di antara jari-jarinya seperti naga beracun. Pedang itu berputar dengan putus asa, tetapi tidak bisa bergerak sedikitpun. Pedang itulah yang menyelinap ke arahnya dari belakang. Awalnya dia mengira bahwa karena benda itu bisa bersembunyi dari indranya, orang yang menyergapnya tidak mungkin selemah itu. Dia tidak menyangka bahwa saat dia menyentuhnya, dia akan menyadari bahwa dia salah. Paling banyak, puncak tahap pembentukan inti. Sangat lemah. Jari-jari Zhang Fan yang terkepal sedikit bergetar. Gumpalan api matahari keemasan mengalir keluar dari jari-jarinya dan membakar pedang panjang itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan meletus, menguapkan semua kabut dan menerangi segalanya dalam radius 300 meter. Dipisahkan oleh pedang, musuh sepenuhnya terekspos di depan Zhang Fan. Sosok itu adalah sosok humanoid setinggi sembilan kaki, dengan sayap terbentang di belakangnya. Jika seseorang melihat siluetnya, jelas bahwa itu adalah makhluk surgawi. Dia memang seorang makhluk surgawi, namun seorang makhluk surgawi dari masa lalu. Dari seluruh tubuhnya hingga sayap di punggungnya yang mengeluarkan udara saat mengepak, semuanya terbuat dari tulang putih yang hampir tidak bisa disatukan. Setiap sendi dihubungkan oleh awan, dan tidak ada sedikitpun jejak daging dan darah. Setiap tulang itu berwarna hitam pekat seperti tinta, dan tampak mengerikan dan dingin. Bisa dikatakan bahwa itu adalah tulang nether, tulang yang diambil dari netherworld. Minggu surgawi. Baru pada saat itulah Dewa Langit Minggu muncul sepenuhnya di hadapan Zhang Fan. Kemudian, dia dijilat oleh api matahari emas dan langsung berubah menjadi abu yang memenuhi langit. Dalam sekejap, pedang itu menghilang dari dunia. Penampakan pedang awan yang anggun itu bagaikan mimpi. Fiuh! Zhang Fan menghela napas lega. Pedang awan di antara jari-jarinya bergetar dan menghilang menjadi awan dan kabut. Dengan golden sun flames yang telah dilepaskannya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pedang suci tingkat harta karun ajaib tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Celestial Minggu akan mati, dan pedang awan itu tampaknya telah kehilangan semua dukungannya. Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hanya ada beberapa gumpalan samarki awan yang tersisa di telapak tangannya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan menghela napas. Jadi begitulah adanya. Orang macam apa Zhang Fan itu? Dia telah melihat banyak hal dalam ratusan tahun terakhir. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menentukan banyak hal. Alasan mengapa Celestial Minggu ini mendekatiku tanpa aku sadari bukanlah karena dia kuat, tetapi karena dia telah menyatu dengan unpredictable abyss di Cloudwell. Sama seperti ruang itu sendiri, tidak ada jejak atau gaya tolak, dan sulit bagi saya untuk mendeteksinya. Sampai saat aku bergerak, akan sulit bagiku untuk mendeteksi mereka meski aku tahu keberadaan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin khawatir Zhang Fan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika kemauannya tidak cukup kuat selama proses jatuh ke dalam jurang tak terduga dan dia tidak dapat menahan asimilasi ruang aneh ini, maka nasibnya tidak akan berbeda dari para Minggu Surgawi itu. Sekalipun tubuhnya masih hidup dan tekadnya kuat, hatinya masih terguncang, apalagi mayat para makhluk Surgawi itu. Begitu mereka memasuki sumur awan, nasib mereka pun ditentukan. Lalu, bagaimana roh primordial Sutong? Apakah dia mampu menahan korosi di ruang itu dan mempertahankan sedikit kejernihannya yang terakhir? Titik. Setelah beberapa lama, awan lain meledak tanpa peringatan di kejauhan. Awan itu membubung ke langit dan menghentikan letusan gunung berapi. Ledakan awan ini juga membangunkan Zhang Fan yang tengah berpikir keras. Sutong tidak menunjukkannya untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, fakta bahwa para penyerang diam-diam itu tidak kuat tidak membuatnya merasa tenang. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin waspada. Kekuatan Celestial Minggu itu juga menjelaskan banyak hal. Apa yang dia tunjukkan tadi hanyalah puncak dari formasi inti, namun dalam keadaan normal, saat seorang makhluk Surgawi mencapai akhir dari umur panjang mereka, seringkali tidak akan berada pada level itu. Bagaimanapun, itu adalah ras yang secara alamiah kuat. Maka sangat mungkin kekuatan mayat-mayat Celestial Ming ini sangat berkurang setelah terkikis oleh Unpredictable Abyss. Butuh waktu yang lama bagi mereka untuk pulih dan bahkan melampaui level yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Tidak apa-apa jika mereka pulih, tetapi jika mereka melampaui. Alice Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Saat makhluk Surgawi masih hidup, titik awal mereka sangat tinggi, dan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi dibandingkan manusia, tetapi tidak semua orang kuat. Lagi pula, semakin kuat bakat seseorang, semakin sulit pula menembus hambatan tertentu. Oleh karena itu, Zhang Fan tidak pernah khawatir kalau di antara para makhluk Surgawi akan ada terlalu banyak ahli top, bahkan ada juga penguasa dao transformasi ilahi. Namun, situasi di tempat ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Menyatu dengan Cloudwell dan Unpredictable Abyss, mereka juga menjadi dunia. Jika mereka punya cukup waktu untuk mengumpulkan, Celestial Minggu ini mungkin akan melampaui level yang mereka miliki saat mereka masih hidup dan menjadi musuh sejati. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa makhluk Surgawi ini telah menggunakan jurang tak terduga di sumur awan sebagai tempat pemakaman makhluk Surgawi selama entah berapa tahun. Tidak mengherankan bahwa ada Celestial Minggu yang sangat kuat. Tali di hatinya menegang. Zhang Fan terus melangkah maju dengan hati yang seratus kali lebih fokus dan berhati-hati dari sebelumnya. Kalau bukan karena Celestial Minggu yang tiba-tiba muncul di kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam, pemandangan saat ini bisa dikatakan langka di langit dan bumi. Berjalan di antara awan, terasa mantapnya kaki seseorang di tanah dan keanggunan gumpalan awan ki. Melihat awan ki meletus dan mendengar suara ledakan awan bagaikan nyanyian dan tarian, menambah nuansa negeri dongeng. Tetap waspada dan kagum, satu jam berlalu tanpa disadari. Alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut menjadi kerutan dalam. Selama kurun waktu ini, saat ia bergerak maju, ledakan awan yang tak terduga menjadi semakin sering terjadi. Jika bukan karena indra spiritualnya yang luar biasa, ia akan berada dalam bahaya berkali-kali. Namun masalahnya, pemandangan di sepanjang jalan itu monoton dan tidak berubah. Bahkan serangan mendadak itu seperti mimpi dan tidak pernah muncul lagi. Seolah-olah jalan dan dunia ini tidak akan pernah berakhir. Bahkan dengan kesabaran Zhang Fan, dia perlahan-lahan merasa tidak sabar. Pada saat ini, dia mengangkat kakinya tetapi tidak mendarat. Sebaliknya, dia membeku di udara. Hem. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Desis-desis-desis. Dalam keadaan tidak sadar, seperti seekor ular yang menyemburkan lidahnya, atau seperti bulu yang sangat halus dan ringan yang ditarik melalui sebuah cincin, suara itu memasuki telinganya melalui angin sesekali. Setelah tiba di jurang tak terduga di sumur awan, dia telah mendengar suara ledakan awan berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara menelan seperti ini. Zhang Fan langsung menjadi bersemangat. Pada saat ini, dia berkonsentrasi, dan ledakan awan juga dengan bijaksana dihindari pada saat ini. Suara sekilas segera menjadi jelas. Itu dia. Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian sejenak, alis Zhang Fan tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup. Dengan suara yang sangat halus itu, ia nyaris dapat mengembalikan awan tak berbentuk dan tak berwujud dalam pikirannya, bagaikan pusaran air yang senantiasa miring ke arah suatu tempat tertentu dan terbawa ke sana. Laut memiliki mata laut, dan mata air memiliki mata air. Pada saat ini, dia menangkapnya, mungkin itu adalah suara mata awan. Zhang Fan, yang sudah lama tidak sabar dengan kemonotonan dan kesepian di sini, tidak tahan lagi. Dia membeku di udara dan menginjak lapisan awan di bawah kakinya. Sayap di punggungnya mengepak, dan dia langsung berubah menjadi angsa yang anggun, mengikuti jejak suara itu. Jarak ribuan kaki terlewati dalam sekejap mata. Di atas lapisan awan padat seputih salju, bayangan samar melintas, bagaikan elang yang bertarung di langit, dan pantulannya dapat menakuti kelinci yang sedang mencari makan. Dalam sekejap, sebuah pemandangan menakjubkan muncul di depan Zhang Fan. Ledakan. Angin kencang berembus di kehampaan, membentuk badai dahsyat. Zhang Fan membeku di udara dari gerakan ekstrim hingga keheningan ekstrim. Sambil menoleh ke sekelilingnya, dia tak dapat menahan diri untuk memuji, sungguh mata awan yang bagus. Pemandangan di depannya memang layak mendapatkan pujiannya. Di depan Zhang Fan, langit seolah runtuh, dan bumi tenggelam. Pusaran air besar mendistorsi seluruh persepsi. Siapapun yang melihat ke sana hanya akan merasa bahwa garis pandang mereka akan tersedot ke dalam pusaran air yang menggemparkan itu. Apa yang melonjak dalam pusaran air itu tidak lain adalah energi awan seputih salju, bagaikan kapas yang menutupi langit dan bumi. Karena melahap dengan cepat, energi awan melonjak seperti aliran air yang paling deras, namun sangat halus, tak berbentuk dan tidak berwujud, dan jarang sekali menimbulkan suara keras. Suara yang tidak jelas itu, adalah suara yang sebelumnya ditangkap Zhang Fan dari kejauhan. Pemandangan yang luar biasa indahnya, suara yang selembut dengungan nyamuk, gabungan keduanya, memperbesar dampak mata awan ini hingga seribu kali lipat. Rasanya seperti berjalan di pegunungan, semuanya sunyi, dan tiba-tiba berbelok di sudut, air terjun besar muncul di depan mata. Itu semacam kejutan. Terbaik. Tiba-tiba, sebuah suara aneh membangunkan Zhang Fan dari keterkejutannya. Menatap ke arah sumber suara, matanya langsung bersinar dengan cahaya aneh. Mungkinkah? Sebuah tebakan muncul di hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyendok kekosongan, seolah ingin memancing sesuatu di mata awan. 1136. Mungkinkah? Cahaya melintas di mata Zhang Fan. Dia menarik dirinya keluar dari pusaran mata awan dan mengulurkan tangannya. Ledakan. Semua kiawan di langit berkumpul membentuk tangan awan menyerupai gunung yang menyapu pusaran di mata awan. Dalam sekejap, sebagian pusaran air mengalir terbalik dan awan-awan saling bertabrakan dan berubah menjadi debu. Kaca, kaca, suaranya pun berpindah dari pusaran mata awan ke tangan raksasa. Di depan Zhang Fan, tangan raksasa itu terbuka dan setumpuk besar pecahan seperti kristal hitam muncul di awan. Benda-benda yang bertabrakan satu sama lain inilah yang menyebabkan munculnya suara aneh, kaca. Dia tidak asing dengan benda ini. Baru saja, dia telah mengubahnya menjadi debu. Tulang gelap. Benda hitam ini adalah pecahan tulang gelap abadi. Saat tulang-tulang gelap ini muncul, Zhang Fan telah berdiri di samping pusaran air mata awan. Dia tentu saja yakin bahwa tulang-tulang itu tidak mengalir dari luar. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Ada dunia lain di bawah pusaran air. Mata Zhang Fan berbinar. Dengan satu pikiran, pecahan-pecahan tulang hitam itu melayang dan melayang di depannya. Matanya bagai obor, tak melewatkan satu pun detail, menyapu tiap fragment. Di bawah mata awan, ada sesuatu yang aku inginkan. Tiba-tiba sebuah firasat muncul dalam benaknya. Hem, memang ada masalah. Tiba-tiba, pupil Zhang Fan mengecil. Beberapa pecahan tulang hitam muncul dan mengembun di depannya. Sebelumnya, dia merasa aneh. Tidak apa-apa jika pecahan tulang gelap ini tiba-tiba muncul di mata awan. Lagi pula, dia tidak tahu situasi spesifiknya. Namun, hancurnya pecahan-pecahan ini membuatnya curiga. Dengan sekali lihat, hasilnya sesuai dengan harapannya. Beberapa pecahan tulang gelap yang mengambang di depannya, terdapat bekas sobekan dan bahkan luka akibat bila tajam. Seolah-olah mereka telah melalui pertempuran yang sulit dan terkoyak dengan paksa. Tanda-tanda seperti itu ada di mana-mana pada tumpukan besar pecahan yang tampaknya tidak berasal dari satu kerangka. Zhang Fan punya alasan sendiri untuk hanya memilih beberapa ini. Ha! Ekspresi Zhang Fan dingin saat dia mengucapkan kata seperti mutiara. Ledakan. Suara lonceng muncul dari udara tipis, dan bayangan lonceng Dong Huang muncul di tubuhnya. Suara lonceng yang tak terlihat berubah menjadi riak-riak yang terlihat yang bergetar pada pecahan tulang gelap. Terstimulasi oleh hal ini, cahaya merah terang menyambar permukaan setiap fragment tulang gelap yang telah dipilihnya secara khusus. Dengan suara, bang, mereka berubah menjadi raungan binatang buas. Melolong. Niat bertarung yang ganas dari seekor binatang buas yang meraung di hutan bertabrakan langsung dengan riak-riak dari lonceng Kaisar Timur. Gelombang kejut yang meletus tiba-tiba menghancurkan pecahan-pecahan tulang kegelapan menjadi bubuk dalam sekejap. Zhang Fan menutup mata terhadap hal ini karena pecahan tulang neter tersebut sudah tidak ada nilainya di matanya. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kilauan merah terang dan raungan binatang buas yang dipicu olehnya. Pertempuran akan. Sungguh niat bertempur yang kuat. Ekspresi wajah Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius. Setelah bertahun-tahun mengendalikan diri dalam situasi hidup dan mati, kepekaannya terhadap niat bertarung jauh melampaui para kultifator biasa. Ketika kilau merah terang dan raungan binatang buas muncul, dia memastikan bahwa ini adalah niat bertarung yang nyata. Niat bertempur terwujud dan terkondensasi secara ekstrim. Niat itu tidak dapat dikendalikan kecuali seseorang adalah pahlawan yang tak tertandingi. Bahkan Zhang Fan, karena kepribadiannya yang suram, tidak dapat benar-benar mengendalikan niat bertarung yang nyata seperti ini. Dari semua orang yang pernah ia temui dalam hidupnya, mungkin hanya ayah Ling Er, si Zhang Tian, yang menggunakan kepalanya sebagai cangkir anggur dan meminum darah musuh-musuhnya, yang dapat memiliki sentimen luhur yang tak tertandingi. Mungkin kakek buyutnya Zhang Lai, yang belum pernah ia temui, juga memiliki sikap seperti itu. Ini adalah keanggunan alami. Di mata Zhang Fan saat ini, kultifasi Zhang Lai dan si Zhang Tian saat itu tidak layak disebut. Namun, keanggunan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dikurangi atau dikurangi dengan kultifasi. Apa yang sedang dilawan oleh orang-orang Neter Bon Celestial itu? Untuk berpikir bahwa akan ada niat pertempuran yang nyata, dan itu akan ditampilkan dengan cara yang sia-sia. Zhang Fan merenung sejenak. Tepat saat dia melihat pusaran mata awan berangsur-angsur berubah keruh, suara retakan terdengar sekali lagi, dan bahkan lebih banyak lagi pecahan tulang Neter muncul dari pusaran tersebut. Pertempuran sedang berlangsung gencar. Hal-hal ini langsung memperkuat pikiran Zhang Fan. Sambil tersenyum, dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah maju, sepasang sayap surgawi di belakangnya mengepak beberapa kali dengan keras. Dalam sekejap, awan berkumpul di langit, dan energi tak terbatas diekstraksi. Melalui kepakan sayap, terdengar suara ledakan yang tampaknya menghancurkan ruang. Langkah kaki Zhang Fan dan sosoknya di udara tiba-tiba terasa sangat berat. Saat kakinya mendarat, seolah-olah kekosongan itu akan hancur. Bagaikan sebuah batu besar yang jatuh ke dalam air, menimbulkan gelombang besar, tetapi tidak dapat menghentikan batu besar itu agar tidak tenggelam sama sekali. Zhang Fan melangkah ke tengah pusaran air, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan tiba-tiba, bagian atas pusaran air itu menghilang. Dalam sekejap, seluruh pusaran mata awan mengalir ke arah yang berlawanan, dari tarikan napas hingga hembusan napas, menggulung awan yang memenuhi langit, berubah menjadi pilar awan yang menggemparkan, dan suara gemuruh menghancurkan kedamaian seluruh jurang tak terduga. Naik turun, mengambang di laut. Setelah melewati pusaran mata awan yang bergolak, Zhang Fan tenggelam ke dalam dunia yang lengket dan kabur. Dunia itu monoton, dan semua yang dilihatnya dipisahkan oleh satu lapisan, seolah-olah dia berada di luar cermin, melihat kemegahan di cermin. Saat ia terus terjatuh, dari waktu ke waktu, akan ada pecahan-pecahan tulang nether yang bermunculan di sampingnya, terbang menuju cahaya di langit, dari sanalah ia berasal. Jelaslah bahwa nether bond yang dilihatnya sebelumnya berasal dari sana. Setelah beberapa waktu, Zhang Fan hanya merasakan tekanan tak terbatas itu tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Dia buru-buru mengerahkan energi spiritual untuk mengepakkan sayapnya, dan baru saat itulah dia tidak jatuh. Tempat yang aneh Setelah mengembun di udara, Zhang Fan diam-diam terkejut. Dia hampir menggunakan 30 persen kekuatannya untuk mempertahankan posisi terbang di udara. Dengan kata lain, tanpa kekuatan alam Naschen Sol, mustahil untuk terbang di tempat aneh ini. Kekuatan alam Naschen Sol awal kemungkinan besar tidak cukup. Dalam hal itu, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang, tidak akan lama lagi dia akan mati di tempat berbahaya ini. Tempat ini memang penuh dengan bahaya. Zhang Fan baru berada di sini selama beberapa saat, dan dia sudah sangat menyadari hal ini. Ledakan Di samping Zhang Fan, sebuah bola api tiba-tiba meledak dan melesat lewat, hanya menyisakan benda setengah hangus dan setengah abu yang jatuh dari awan. Itu adalah burung yang mirip dengan burung nasar, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ketika melihatnya muncul begitu saja, ia merasa bingung dan ingin memanfaatkannya, tetapi ia tidak menyangka akan menabrak pelat besi. Burung serupa, ratusan kaki di bawah kaki Zhang Fan, berwarna hitam di udara, dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Hah! Ketika burung pertama berubah menjadi arang di sebelahnya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi ketika dia melihat burung-burung ini lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dari apa yang dirasakannya saat muncul di sini, hanya mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir yang bisa terbang, tetapi burung-burung ini jelas tidak mungkin semuanya berada di alam jiwa baru lahir, jadi ada misteri lainnya. Menarik! Setelah mengetahui hal ini, Zhang Fan tidak ingin lagi berurusan dengan burung-burung ini. Dengan satu pikiran, seluruh tubuhnya terbungkus dalam api matahari kemasan, seperti gunung berapi yang terbakar di kehampaan. Nyala api membubung. Bang, 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 beberapa suara teredam terdengar, dan puluhan meteor api melintasi langit dan jatuh di sampingnya. Mereka adalah burung-burung yang mengikuti Zhang Fan dari dekat dan hangus sendiri di bawah api perlindungan Zhang Fan. Adegan ini langsung membuat puluhan juta mata merah darah tertuju pada Zhang Fan. Kawanan burung hitam itu gelisah. Setelah beberapa saat, tatapan paling tajam, yang menonjol di antara burung-burung, menyapu ke arahnya, penuh kewaspadaan dan pengamatan, lalu menghilang setelah beberapa saat. Kemudian, terdengar suara seperti teriakan kera dan burung bangau dari kawanan burung itu. Kawanan burung berwarna hitam itu pun langsung menutup mata terhadap Zhang Fan, lalu berbalik dan menukik ke bawah. Fiuh! Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tatapan dan teriakan kera dan burung bangau tadi berasal dari Raja Burung. Raja Burung pasti melihat bahwa ia tidak mudah terprovokasi, dan ia bukanlah musuh, jadi ia mengubah targetnya. Zhang Fan memiliki langit dan bumi di lengan bajunya, jadi dia tentu saja tidak takut dengan kawanan burung yang tak berujung ini. Namun, jika tidak perlu, dia tidak ingin langsung memprovokasi makhluk-makhluk ini. Karena dia baru saja tiba di tempat ini, prioritasnya adalah mengamati. Yang lebih penting, dia merasakan sesuatu yang familiar dari burung-burung ini. Pertempuran akan. Mata burung-burung ini yang berwarna merah darah, cakar-cakar tajam, dan gigi-giginya semuanya jelas memiliki warna merah terang yang membeku, persis seperti keinginan pertempuran yang terwujud pada pecahan-pecahan minggu. Karena ia telah menemukan hal ini, dan tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan untuk saat ini, Zhang Fan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan pertempuran. Melalui celah-celah yang sesekali muncul di antara kawanan burung, ia melihat medan perang di daratan ribuan kaki di bawah. Seketika, pupil Zhang Fan mengecil. Di medan perang yang sunyi tanpa suara pertempuran, dia melihat apa yang dicarinya sekilas. Menyelimuti langit dan bumi, aliran air hitam pekat dan gelombang merah darah bertabrakan secara langsung. Tiba-tiba, seolah-olah gelombang dahsyat telah menghantam karang purba, memercikkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Aliran hitam pekat itu adalah makhluk-makhluk surgawi Minggu yang tak terhitung jumlahnya yang memegang pedang awan di tangan mereka. Di tempat khusus ini, mereka telah berubah menjadi sayap-sayap Minggu dan tidak dapat lagi menopang mereka untuk terbang, jadi mereka melangkah maju satu per satu. Gelombang merah darah itu adalah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meraung dan menerkam, tidak sedikit pun takut pada pedang awan yang menembus tubuh mereka. Satu per satu, mereka menerkam lebih dari seratus kaki ke udara, menerkam makhluk surgawi Minggu dan mencabik-cabik mereka. Jika medan pertempuran sengit bagai tabrakan sekalipun skalanya diperkecil sepuluh kali lipat, tetap saja akan tetap dipenuhi dengan teriakan perang yang menggetarkan langit. Namun, di sini, hanya ada keheningan. Hanya ada suara teredam jatuh ke tanah, yang terdengar sangat mengerikan di udara yang stagnan. Karena keheningan, suasana menjadi lebih menyeramkan. Medan perang yang tak pernah berakhir ini mungkin adalah tempat asal tulang gelap yang muncul dari pusaran mata awan. Tepat saat Zhang Fan tengah memikirkan hal ini, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba melintas di depannya, dan dia langsung menampakkan ekspresi kesadaran. Pada saat ini, pemandangan seekor harimau menerkam dengan raungan panjang terbayang di matanya. Dengan bantuan angin kencang, ia meluncur di langit seolah-olah memiliki sayap. Khususnya, warna merah cerah pada tubuh harimau itu terpaku di mata Zhang Fan. Saya mengerti, jadi begitulah adanya. 1137. Sekarang aku mengerti, jadi begitulah adanya. Ekspresi kesadaran melintas di mata Zhang Fan. Dia akhirnya mengerti bagaimana binatang buas dan burung dengan niat bertarung yang mengerikan ini bisa terbang di tempat yang aneh ini. Sebaliknya, Celestial Minggu yang bersayap, yang telah menyatu dengan dunia ini, tidak bisa. Kuncinya adalah niat bertempur. Ketika harimau itu meluncur di langit, kilauan merah cemerlang mengalir di tubuhnya bagai air mengalir, bagai lapisan film, mengisolasinya dari sekelilingnya. Di bawah pengaruh kekuatannya yang besar dan semangat bertarung yang gila, harimau itu melompat dan burung-burung menerkam. Kekuatan macam apa itu? Ketika ia menerkam, Celestial Minggu di bawahnya langsung berubah menjadi bubuk. Kemudian, ekor dan cakar harimaunya terpotong, mengacaukan formasi Celestial Minggu di sekitarnya. Setelah beberapa lama, ia tenggelam oleh pedang awan yang tak terhitung jumlahnya dan terpotong-potong. Harimau ganas itu berbeda dari Celestial Minggu. Ketika Celestial Minggu mati, Celestial Minggu yang rusak itu dikirim ke langit oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang ke dalam lapisan yang seperti film. Pada akhirnya, ia akan mengalir keluar dari Cloud Eye Vortex. Begitu harimau ganas itu terpotong-potong, cahaya merah darah menyala, dan dengan suara, ledakan, seluruh tubuhnya terbakar secara spontan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan semua yang ada di dekatnya terbakar menjadi ketiadaan. Lingkungan sekitar segera menjadi kosong. Niat bertempur yang membara. Sedikit keterkejutan melintas di mata Zhang Fan. Dia akhirnya mengerti mengapa dia hanya melihat Minggu, tetapi tidak melihat sisa-sisa binatang buas dengan niat bertarung ini. Ketika semangat juang mencapai puncaknya, secara alami ia akan berubah menjadi api, yang dikenal sebagai semangat juang yang membara. Api yang ganas itu tidak dapat dipadamkan oleh makhluk hidup manapun. Itu juga merupakan api yang terkenal. Akan tetapi, Zhang Fan belum pernah melihat kobaran api niat bertempur seperti itu selama ratusan tahun mendominasi dunia. Alasannya sangat sederhana. Dia telah melihat orang-orang dengan semangat juang yang mengerikan, tetapi untuk melahirkan api semangat juang, api itu harus menyala terus-menerus dan akhirnya mencapai titik yang ekstrim. Hal ini tidak dapat dipaksakan oleh orang lain, dan mustahil seseorang mempunyai rasa khawatir dalam hatinya. Namun, apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengangkat alisnya, dan sedikit ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tepat saat dia menyadari tubuh harimau ganas itu telah jatuh dan api niat bertarung telah menyala, api serupa juga meletus di formasi surgawi tulang neter dan tempat di mana kedua belah pihak saling bertabrakan bagai percikan api. Satu kemungkinan adalah bahwa hal itu merupakan suatu kebetulan, kecelakaan. Namun, dengan naik turunnya harga secara terus-menerus, pasti ada alasan lain. Seseorang mengendalikannya. Dalam sekejap, segala macam pikiran melintas dalam benak Zhang Fan, dan dia pun menyadari suatu hal. Jika situasi seperti itu terjadi, itu membuktikan bahwa akar penyebab dari niat bertarung yang membara itu tidak terletak pada binatang buas dan burung berserk. Itu hanya bisa jadi pekerjaan tangan raksasa lain dalam kegelapan. Lebih-lebih lagi, asal usul battle wheel ini juga dipertanyakan. Tepat saat Zhang Fan tengah asyik melamun, dua ombak besar saling bertabrakan, dan segerombolan burung menukik turun dari langit, memancarkan cahaya yang tiada taraf di tanah. Dalam keheningan, banyak sekali binatang buas dan deva minggu tewas di tempat. Namun, pertempuran terus berlanjut hingga saat ini, dan tidak ada satu pihak pun yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kekuatan mereka terus mengalir saat mereka saling menyerang dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Seolah-olah mereka ingin bertarung hingga kiamat tiba. Dalam keseluruhan proses, baik deva minggu maupun berserk setelah menyadari keberadaan Zhang Fan. Secara kebetulan, kedua pihak mengambil sikap yang sama terhadapnya, mereka mengabaikannya. Zhang Fan tampak seperti dewa, tetapi dia bukan dewa minggu, dan dia memiliki kekuatan yang cukup. Sebelum dewa minggu meninggal, binatang berserk tidak akan memprovokasi dia. Karena alasan yang sama, meskipun dewa minggu tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka tidak akan menggolongkan Zhang Fan sebagai pihak yang berada di pihak binatang berserk. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu untuk menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, dia berdiri santai di udara dan menyaksikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tepat ketika Zhang Fan secara bertahap kehilangan minat dan hendak pergi atau mencari petunjuk, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Suara mendesing, suara mendesing, beberapa suara siulan datang dari jauh, mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Membunuh. Suaranya sangat serak, seakan-akan tulang saling berbenturan, dan suara gong yang pecah yang dapat menggetarkan jiwa seseorang dan hampir menyeret jiwanya keluar dalam sekejap merobek langit dan menyelimuti medan perang. Kedua belah pihak berhenti sejenak. Pihak defa minggu sedikit lebih baik. Hanya berhenti sejenak sebelum kembali normal. Sisi binatang berserk sangat terpengaruh. Kehendak pertempuran binatang berserk merah tampak terpengaruh oleh raungan ini dan menjadi tidak stabil. Kekuatan yang tak terhentikan itu juga hancur. Hanya dengan melihat situasinya saja, orang bisa tahu di pihak mana pendatang baru itu berada. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Dia melihat ke arah suara itu dan berpikir, seorang ahli. Untuk dapat menerobos udara dan datang ke sini berarti dia berada di level Naschen Sol. Raungan itu bukan hanya penindasan sederhana, tetapi juga kemampuan ilahi untuk menahan dan menekan berserk bis milik berserk bis. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa pendatang baru defa minggu tidak hanya kuat, tetapi juga tidak seperti binatang buas di bawah yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak ada bedanya dengan binatang buas. Dalam sekejap, saat defa minggu baru saja berbalik dari bertahan ke menyerang, belasan sinar cahaya menerobos udara. Sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dia duga, orang-orang yang muncul di garis pandang Zhang Fan adalah Celestial Minggu. Namun, perbedaan antara mereka dan orang-orang di bawah juga jelas. Mereka semua terbang di udara. Belum lagi dia, hanya baju besi hitam pekat seperti kristal dan pedang awan dengan kekuatan yang mencengangkan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di antara selusin pendatang baru, yang terlemah memiliki basis kultivasi di atas alam jiwa baru lahir, dan tiga yang terkuat memiliki aura tak jelas yang bahkan Zhang Fan tidak dapat pahami. Puncak level jiwa baru lahir tahap akhir. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah serius. Ketiga makhluk surgawi Minggu, yang terbang lebih dulu dengan sikap yang seberat gunung, jelas merupakan ahli tingkat atas yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Orang yang berteriak tadi adalah salah satu dari tiga ahli jiwa baru lahir tahap akhir yang memegang tombak awan. Adapun dua orang lainnya, salah satu dari mereka memegang pedang awan yang panjangnya puluhan kaki, dan pedang kitampaknya membelah dunia di jalurnya. Yang lain memegang perisai raksasa, dan suara udara yang pecah didorong menjauh oleh perisai raksasa itu. Mereka melangkah maju seperti tepian sungai melawan arus deras. Hanya tiga orang ini saja sudah cukup untuk membantai berserkbis. Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan melirik medan perang di depannya dengan penuh minat. Dia tidak khawatir dengan situasi para binatang buas. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah berada dalam kebuntuan selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki kartu truf mereka. Dewa Minggu telah menggunakan kartu trufnya, jadi terserah pada pihak yang tersisa. Zhang Fan tidak percaya bahwa ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak mengalami konflik seperti itu. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Tepat saat dia sedang menyaksikan tontonan yang bagus, tiga ahli defa Minggu mendekat dengan selusin ahli jiwa baru lahir, dan terjadi perubahan tiba-tiba di pihak para binatang buas. Pertempuran berserkwil binatang buas yang tidak tahu mengapa harus mundur tampaknya telah menerima semacam perintah. Mereka mula-mula membeku sebelum mundur seperti air pasang. Tentu saja, para ahli defa Minggu mengejar mereka, dan belasan ahli defa Minggu baru juga menyerang dari atas. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, ketika binatang buas yang mampu menekan para ahli defa Minggu hendak dimusnahkan, situasi aneh tiba-tiba muncul di langit. Hah! Zhang Fan tiba-tiba mendongak, menahan perasaan ditatap oleh binatang buas dan secara tidak sadar ingin menghindar atau melawan. Para ahli defa Minggu, baik yang sekuat ketiga ahli itu maupun yang biasa saja, semuanya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah yang sama dengannya. Di sana, awan merah darah menyapu dari jarak yang tak terhingga, tiba-tiba menutupi sebagian besar langit dan menyebar dengan cepat menuju medan perang. Awan merah yang bergolak itu tidak terbentuk oleh darah, tetapi manifestasi dari hasrat bertarung. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Zhang Fan masih bisa merasakan hasrat bertarung yang kuat memenuhi langit dan bumi. Itu bahkan lebih kuat dari gabungan binatang berserk yang tak terhitung jumlahnya. Itu datang. Zhang Fan tersenyum tipis, mengetahui bahwa tangan tersembunyi binatang buas yang sebenarnya telah muncul. Untuk sesaat, dia agak menantikan adegan di mana ahli ini muncul dengan kekuatan tak terbatas, bertarung melawan tiga ahli defa Minggu. Sisanya, di mata Zhang Fan, tidak ada sama sekali. Berbeda dengan semangatnya yang tinggi, tiga pembangkit tenaga alam surga berhenti tiba-tiba, dan jelas terlihat bahwa mereka sangat waspada. Perang, Kaisar. Itu masih ahli tombak awan Minggu yang berteriak sebelumnya. Dia mengayunkan tombaknya secara horizontal dan berkata dengan dingin. Cloud Spear melesat di udara, dan suaranya yang serak berubah menjadi gelombang suara yang bergulung-gulung, menyerbu ke dalam awan merah darah yang tebal dengan niat bertarung yang mengerikan. Kewaspadaannya yang serius dan ajakannya untuk bertarung terungkap dengan jelas. Di sisi lain, dua ahli alam dewa, Pedang Awan dan Perisai Awan, juga siap bertarung. Jelas bahwa ahli tombak awan Minggu tidak berniat untuk bertarung secara adil. Antara hidup dan mati, menghadapi musuh, bagaimana bisa ada pertempuran yang adil. Dari teriakan, Kaisar Perang, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kedua belah pihak sudah menjadi musuh lama. Gelar Kaisar Perang memang layak untuk itu. Namun, dalam sekejap, semangat bertarung yang meluap akhirnya mencapai titik ekstrim. Saat berada di dalamnya, napas seseorang menjadi panas, dan hasrat untuk bertarung mengalahkan segalanya. Hari ini, Zhang Fan sudah ditakdirkan tidak akan bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus. Melihat bahwa niat bertarung yang menyelimuti seluruh dunia akan berubah menjadi pukulan yang mengejutkan, situasi aneh tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ledakan. Sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit, dan tangan berwarna merah darah itu mencengkeram binatang buas yang berniat bertempur itu seperti sedang menangkap ikan dan udang, lalu segera menariknya kembali ke udara. Eh! Adegan ini tidak hanya mengejutkan Zhang Fan, tetapi juga tiga ahli deva Minggu, yang siap bertarung, juga tercengang di tempat. Mereka menyaksikan telapak tangan raksasa itu ditarik kembali, dan menyaksikan binatang buas yang siap ditelan oleh telapak tangan raksasa itu. Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi. Ini! Zhang Fan sedikit terdiam, dia hanya bisa berkata bahwa niat bertarung yang kuat yang membuat darah orang mendidih itu terlalu menipu. Telapak tangan raksasa itu ditarik, dan awan merah itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi mata merah besar. Awan itu berhenti di udara sejenak, berkedip beberapa kali, lalu menghilang. Ia datang dan pergi dengan cepat. Dari kemunculannya hingga menghilang, hanya butuh waktu kurang dari tiga tarikan napas. Dalam waktu singkat tiga tarikan napas ini, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Ketika semua orang sadar, hanya Dewa Minggu dan Zhang Fan yang tersisa di pegunungan dan dataran. Pada saat ini, Zhang Fan masih tenggelam dalam tatapan mata raksasa berwarna merah darah yang tampaknya terfokus padanya ketika menghilang. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia mendongak, hanya untuk melihat mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Sepertinya, itu tidak bagus. Menghadapi permusuhan yang terang-terangan dan tak terselubung, Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. 1138 Ini kelihatannya tidak bagus. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Cloud Spear, Cloud Sword, dan Cloud Silt, tiga ahli Celestial Beying Minggu. Tatapan mereka jelas tidak bersahabat. Makhluk surgawi biasa Minggu yang tidak bisa terbang dan baru saja bertempur dalam pertempuran berdarah dengan binatang berserk itu baik-baik saja. Kekuatan mereka tidak signifikan, dan mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Sekitar selusin makhluk jiwa baru lahir yang sempurna di langit berada dalam situasi yang sepenuhnya berbeda. Ada kebencian di mata mereka. Kebencian yang tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti tatapan aneh yang diberikan mata merah darah raksasa itu sebelum menghilang. Apa artinya? Jelas terlihat kegembiraan, duduk di puncak gunung untuk menonton pertunjukan. Yah, ini bukan soal kemauan dan keberanian bertarung. Kaisar perang, itu sama sekali tidak sederhana. Dia mendesah, merasa sedikit kesal karena telah diperalat. Menjadi kuat dan berani bukanlah hal yang menakutkan. Mereka yang tahu bagaimana menghindari bahaya dan menggunakan otak mereka adalah lawan yang benar-benar menakutkan. Setelah meningkatkan kewaspadaannya terhadap pemilik mata merah darah raksasa itu, Zhang Fan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Lagi pula, ada musuh lain di depannya. Dia mengalihkan pandangannya dan segera fokus pada makhluk surgawi Minggu. Sebenarnya, Zhang Fan sudah merasakan kebencian yang ditunjukkan oleh para ahli di antara mereka saat mereka muncul. Namun, saat itu, dia mengira itu adalah ilusi. Bagaimanapun, Heaven Minggu dan yang lainnya telah memusatkan perhatian mereka pada Kaisar perang. Sekarang tampaknya itu bukan lagi ilusi, tetapi perasaan yang tak terlupakan. Mengapa mereka begitu membenciku? Bukankah mereka baru saja menonton pertunjukan itu? Zhang Fan masih bingung. Di tengah-tengah pikirannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menepuk dahinya. Saya mengerti. Makhluk surgawi. Sekarang dia adalah makhluk surgawi sejati. Tidak peduli seberapa naifnya seseorang, mereka tidak akan berpikir bahwa makhluk surgawi Minggu ini akan memiliki niat baik terhadap mantan anggota klan mereka. Yang ada hanyalah kebencian yang mengakar. Apa artinya berasimilasi dengan ruang? Rasa sakit yang tak berujung ini menghapus semua jejak kehidupan. Rasa sakit ini bahkan lebih mengerikan daripada lenyap begitu saja dan hancurnya jiwa seseorang. Para kultifator lainnya baik-baik saja, tetapi setelah mengalami semua ini, sekitar selusin kultifator yang telah kembali ke alam jiwa baru lahir dan mendapatkan kembali kecerdasan mereka dipenuhi dengan kebencian yang menusup tulang. Sungguh bencana yang tak terduga. Zhang Fan menghela nafas. Lupakan saja. Mengenai memaksa teknik transformasi darah dan bau kembali ke tubuh manusianya untuk menyelesaikan kesalahpahaman, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu adalah hal yang sama sekali tidak berarti. Di samping itu, apa yang harus saya takutkan? Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke langit. Raungan itu mengguncang sembilan langit dan sembilan bumi. Setelah mata merah darah raksasa itu menghilang, awan-awan di langit, yang baru saja mendapatkan kembali kedamaian, sekali lagi hancur menjadi sisik ikan. Bumi bergetar seolah-olah jutaan gajah menginjak-injaknya. Seluruh dunia tampak bergetar. Datang! Setelah memasuki alam di antara awan, dia tidak hanya melampiaskan amarahnya, tetapi kini amarahnya tiba-tiba meledak, ingin bertempur dalam pertempuran hebat. Dalam perjalanan ini, Zhang Fan tidak bisa tidak bersikap hati-hati. Perasaan seperti ini jarang terjadi sejak ia mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya. Kali ini, para makhluk surgawi minggu ini dapat dianggap telah mengenai ujung pedang. Merasakan perubahan aura Zhang Fan, ketiga makhluk surgawi minggu dengan tombak, pedang, dan perisai tiba-tiba berhenti. Mata mereka yang dipenuhi kebencian tiba-tiba menjadi jelas. Tatapan Zhang Fan tidak meninggalkan mereka sejenak. Niat membunuh di matanya seperti mata air yang jernih, yang segera membangunkan mereka dan membuat mereka mengerti bahwa pria di depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Keberadaan yang tidak kalah dengan kaisar perang. Pikiran ini terlintas di benak ketiga makhluk surgawi minggu, dan sosok mereka menjadi semakin ragu-ragu. Jeda mereka membuat sisa makhluk surgawi minggu tahap jiwa baru lahir muncul. Satu persatu, mereka bergegas melewati mereka bertiga dan menyerang Zhang Fan. Pada saat ketiga makhluk surgawi minggu menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Zhang Fan juga tidak melihat ke arah yang lain, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan bergerak. Tanpa menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kekuatannya seratus kali lebih mengerikan daripada saat warna darahnya kental dan terbuka. Seolah-olah seluruh dunia terkurung oleh lengan baju ini. Kekuatan Zhang Fan mungkin tidak lebih kuat dari kaisar perang itu, tetapi langit dan bumi di dalam lengan baju bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan niat pertempuran yang luar biasa. Ketiga makhluk surgawi minggu hanya merasakan penglihatan mereka kabur, dan ketika semuanya kembali normal, perasaan aneh menyelimuti hati mereka. Mengapa begitu kosong? Menemok ke sekeliling, lebih dari sepuluh makhluk surgawi minggu tahap jiwa baru lahir tidak terlihat dimanapun. Ah! Teriakan melengking tiba-tiba keluar dari mulut ketiga orang itu. Itu untuk melampiaskan kepanikan di hati mereka. Itu adalah ledakan sonic yang mengerikan, tetapi itu juga merupakan perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, banyak sekali makhluk surgawi minggu yang awalnya tertegun di tanah menyerbu. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka bisa menyerang. Jika mereka jatuh, itu akan seperti harimau ganas yang jatuh ke koloni semut yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, di sekitar Zhang Fan, lapisan gelombang suara beriak seperti riak air, bagaikan jaring laba-laba, mengikat rat sayapnya seolah-olah mencoba menariknya ke bawah. Kalau saja tidak ada cara untuk mematahkannya, jika Zhang Fan benar-benar seorang makhluk surgawi sejati, mungkin ini sudah cukup untuk memberikan keunggulan mutlak kepada tiga makhluk surgawi minggu. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah makhluk surgawi, dan cara yang digunakan oleh tiga makhluk surgawi minggu sedikit menahan kekuatan magis makhluk surgawi. Serangan pertama ditujukan pada sumber kekuatan makhluk surgawi. Sayangnya, Zhang Fan punya cara untuk mematahkannya, namun sayang, dia bukanlah makhluk surgawi sejati. Sayapnya tertutup rapat, tetapi ia masih bisa berdiri di kehampaan tanpa bergerak. Ketika gelombang suara mengelilinginya, sebuah lonceng perunggu tiba-tiba muncul. Dong, Dong, Dong. Tiga suara lonceng Donghuang membekukan bumi, air, angin, dan api. Waktu di seluruh dunia seakan membeku sekaligus. Setelah beberapa saat terhenti, seolah-olah ingin menebus waktu yang tertunda, aliran waktu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Di mata ketiga Dewa Langit Minggu, gelombang suara yang saling terkait dan bergetar tiba-tiba terurai oleh gelombang suara lonceng yang seratus kali lebih kuat. Kemudian, selongsong yang menutupi langit dan matahari menyelimuti seluruh dunia. Itu masih surga dan bumi di dalam lengan baju. Zhang Fan tidak terburu-buru menyerang ketiga makhluk surgawi Minggu. Lagipula, dalam hal kultifasi murni, pihak lain adalah seorang ahli yang setara atau bahkan lebih unggul darinya. Meskipun mereka dibatasi sampai batas tertentu karena tubuh makhluk surgawi Minggu, mereka tidak mudah diganggu. Jika dia tidak memotong sayap mereka terlebih dahulu, Zhang Fan benar-benar tidak memiliki keyakinan untuk menang. Dengan sapuan lengan baju itu, ketiga makhluk surgawi Minggu benar-benar tercengang. Segala sesuatu yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sejak mereka terbangun di dunia penuh penderitaan ini. Semenjak jurang tak terduga di sumur awan menjadi tempat pemakaman para makhluk surgawi, 99 persen mayat yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah tersapu oleh satu lambayan lengan bajunya ini. Setelah kaget, mereka jadi marah sekali. Meskipun para makhluk surgawi Minggu ini bodoh, mereka bukanlah teman mereka, dan di mata mereka, mereka seperti anak-anak. Sekarang semua anak-anak telah ditangkap di depan mereka, bahkan seorang petani di dunia fana akan marah, apalagi tiga ahli alam jiwa baru lahir tahap akhir. Mati! Tombak awan Minggu Celestial Beying mengeluarkan teriakan melengking. Tombaknya menembus kehampaan, seolah-olah batasan waktu dan ruang tidak ada, dan langsung menusup dada Zhang Fan. Pada saat yang sama, pedang awan yang tiba-tiba berubah menjadi ribuan kaki panjangnya, seperti pelangi, diserahkan. Tombak dan pedang itu meminjam kekuatan langit dan bumi dan menyatu dengan kekuatan angkasa. Kekosongan retak dimanapun mereka lewat, seolah-olah angkasa runtuh di sepanjang jalan. Kekuatan seperti itu sudah berada di puncak alam jiwa baru lahir. Mengesampingkan semua hal lainnya, tiga makhluk surgawi Minggu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan taois pembentukan jiwa. Namun, ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Fan. Bukan berarti penganut tahu pembentukan jiwa tidak pernah mati di tangannya. Ledakan. Tombak awan melesat mundur, dan kipedang awan hancur. Dalam sekejap, serangan agresif itu lenyap begitu saja. Semua ini disebabkan oleh lambayan lengan baju secara tidak sengaja. Lengan semesta bumi. Itu adalah harta karun pertahanan teratas di dunia. Bahkan jika taois pembentukan jiwa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadapnya, seolah-olah kedua makhluk surgawi Minggu belum mencapai tingkat keberhasilan fenomenal dari jiwa esensi. Cahaya kuning tanah menyala, lengan bajunya terbalik, dan seekor naga awan meraung dan menjulurkan cakarnya ke awan. Naga awan pembatasan. Naga awan pembatasan ini adalah pencapaian terbesar Zhang Fan dalam dao pembatasan. Kekuatannya tidak kalah dengan harta Dharma manapun, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat di tempat ini dengan awan yang melimpah. Ledakan. Awan bergerak ke segala arah dan berkumpul di langit. Dengan kekuatan awan langit dan bumi, batasan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan dan disapu seperti cambuk. Yun Kiang dan Yun Jian, yang harta sihirnya telah dihancurkan oleh serangan itu dan juga telah menderita serangan balasan dari Heaven and Earth Sleeve, ditakdirkan untuk tidak dapat menahannya. Jika mereka berdua melawan Zhang Fan sendirian, atau bahkan dua lawan satu, serangan ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Sayangnya, ada orang ketiga. Hah! Saat menghembuskan napas, awan-awan diperisai berubah menjadi pola-pola padat yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang mengjulang dari tanah, menghalangi di depan naga awan. Ledakan. Naga awan pembatasan mencambuk perisai awan seperti cambuk panjang. Dalam sekejap, suara keras mengusir semua suara dalam jarak puluhan mil dan menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Dari sudut pandang Zhang Fan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah kekuatan naga ilahi di awan, perisai awan telah retak berkali-kali dan terbentuk kembali berkali-kali. Perisai awan telah terlempar beberapa mil jauhnya, tetapi masih berhasil bertahan. Perisai awan tidak rusak, jadi tiga orang yang berada di bawah perlindungannya tentu saja tidak mengalami banyak kerusakan. Meskipun mereka sedikit malu, perisai awan di surga Minggu Celestial Beying memang telah memblokir serangan habis-habisan Zhang Fan. Bagus. Zhang Fan memuji. Naga suci di awan melingkari lengannya. Pada saat yang sama, berbagai harta ajaib menari-nari di udara dan berputar di sekitar tubuhnya. Jelas, dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh mereka bertiga sekaligus. Tepat ketika tiga penguasa alam surgawi surga Minggu menatap Zhang Fan dengan ngeri, dia tiba-tiba terdiam dan memperlihatkan ekspresi ingin mendengarkan. Hem. Zhang Fan sedikit mengernyit dan ragu sejenak, seolah-olah ada sesuatu yang sulit diputuskan. Kemudian sesuatu di lengannya sedikit bergetar, seolah-olah sangat bersemangat. Lupakan. Aku tinggalkan kepalamu untuk saat ini, dan aku akan mengambilnya lain kali. Saat suaranya berakhir, pelangi emas menerobos langit, meninggalkan tiga penguasa alam surgawi surga Minggu berdiri sendirian di udara di kejauhan dengan wajah kosong. Zhang Fan telah menghilang. Seribu seratus tiga puluh sembilan. Untuk saat ini, aku akan meninggalkan kepala kalian di sini. Aku akan kembali lagi nanti. Suara Zhang Fan masih bergema di udara, terdengar semakin luas dan tak terbatas. Menatap ke arah sumber suara, suara itu sudah lama menghilang. Medan perang tempat Heaven Minggu dan para binatang buas bertarung sengit kini kosong. Hanya ada tiga pembangkit tenaga Heaven Minggu yang berdiri kosong di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Pada mereka bertiga, kekuatan yang tiba-tiba melonjak setelah naga awan Zhang Fan tampaknya telah kehilangan target dan berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi badai yang melanda dunia. Puluhan mil jauhnya, pelangi emas membelah udara. Sambil meraung, Zhang Fan muncul dengan sayap mengepak di belakangnya. Setelah melayang dengan tenang di udara sejenak, dia tiba-tiba berkata, keluar. Saat suaranya jatuh, seperti tetesan air hujan yang jatuh ke genangan air, riak-riak merah cerah muncul di udara, menyatu menjadi kabut tipis yang bertahan di sekitarnya. Kabut merah terang itu tampak sangat samar, tetapi di dalamnya terdapat hawa pertempuran yang mengerikan, bagaikan suasana pertempuran berdarah yang berlangsung selama 10 hari 10 malam, dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Meskipun niat bertarung ini tidak terlalu mendominasi dibandingkan ketika awan berwarna darah menyapu dan sebuah tangan raksasa menghabisi semua binatang buas, namun itu sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih dan membangkitkan hasrat untuk bertarung. Di kelilingi kabut, Zhang Fan tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu tidak membiarkanku melakukannya? Jika aku membunuh mereka, bukankah itu yang kamu inginkan? Zhang Fan tidak membunuh tiga orang surga minggu tadi karena tiga kata yang memasuki telinganya pada saat kritis. Tidak bisa membunuh mereka. Zhang Fan tidak mengenal suara ini, tetapi semangat juang yang memenuhi dunia tidak dapat dipalsukan. Dia segera mengetahui identitas pemilik suara itu, Kaisar Perang. Awalnya, entah itu Kaisar Perang atau siapapun, mereka tidak akan mampu menggoyahkan keputusannya hanya dengan beberapa patah kata. Namun, pada saat itu, ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya. Pada saat ini, Zhang Fan bertanya dengan acuh-ta'acuh sambil meraih dadanya dan mengambil benda itu. Boneka pembelah Tuhan. Tubuh kristal hitam yang retak, anggota tubuh yang berserakan, dan kekuatan roh primordial yang masih tersisa. Itu adalah boneka pembelah dewa yang digunakan bibi master dan untuk membelah roh primordial. Di saat kritis tadi, justru karena benda ini bergetar hebat, seolah merasakan sesuatu yang menggerahkan, itulah yang membuat Zhang Fan berubah pikiran. Saat Zhang Fan memegang avatar pemecah dewa di tangannya, seluruh dunia tiba-tiba membeku. Yang terhenti bukanlah dunia itu sendiri, tetapi niat bertempur berwarna darah yang memenuhi dunia. Tanpa disadari, saat niat bertarung berwarna darah berkumpul dari segala arah, niat bertarung berwarna darah yang awalnya samar dan hampir tak terlihat telah menjadi sangat kuat. Niat bertempur ini menyelubungi kepala mereka bagaikan awan gelap menjelang badai, membuat mereka sulit bernapas. Di tengah semua itu, senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergerak. Terutama ketika dia melihat semangat juang yang memenuhi langit membeku, seperti bendungan yang tidak punya pilihan selain berhenti saat air pasang, senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Apa? Apakah kau ingin bertarung denganku? Kaisar pertempuran. Saat berbicara, ada sedikit ekspresi mengejek di wajah Zhang Fan. Saat dia menyebut kata, Kaisar pertempuran, dia bahkan menekankannya, seolah-olah dia sedang menyeratkan sesuatu. Dia tidak berbicara tanpa alasan. Niat bertarung yang kuat itu tidak muncul begitu saja, dan jelas-jelas bermaksud untuk melawannya. Walaupun Zhang Fan tidak mengerti mengapa Kaisar pertempuran tidak bertarung melawan tiga makhluk surgawi Minggu dan malah datang menimbulkan masalah baginya, itu tidak berarti dia tidak dapat merasakannya. Kamu, bukan makhluk surgawi. Suara Kaisar pertempuran datang dari kehampaan, melewati setiap halai niat pertempuran berwarna darah, beresonansi dengan langit dan bumi. Begitu kata-kata, bukan makhluk surgawi keluar, suasana di udara tiba-tiba menjadi tenang. Niat bertarung tidak hilang, tetapi permusuhan hidup dan mati tidak ada. Dengan sebuah pikiran, Zhang Fan segera mengerti, jadi Kaisar pertempuran ingin bertarung denganku karena dia mengira aku adalah seorang makhluk surgawi. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebelumnya dia masih bergembira karena telah menjadi seorang dewa, kalau tidak dia tidak akan berkesempatan duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau tanpa diganggu oleh kedua belah pihak. Tanpa diduga, saat para ahli dari kedua belah pihak muncul, identitas makhluk surgawi ini segera menjadi masalah besar, dan kedua belah pihak ingin membunuhnya sesegera mungkin. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, Zhang Fan mengesampingkan masalah itu, mengamati sekeliling pada aura pertempuran yang memenuhi langit, tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum yang bukan senyum, bukan makhluk surgawi. Apakah kamu begitu yakin? Kali ini, tak ada suara lagi dan dunia menjadi sunyi. Zhang Fan tidak percaya bahwa pihak lain dapat menilai bahwa dia bukanlah seorang Celestial Bang berdasarkan penampilan luarnya. Alasannya sangat sederhana, setelah menggunakan pil tracer untuk mengubah dirinya menjadi Celestial Bang, dia juga pernah merasakannya sekali, bahkan dengan persepsi dan kultifasinya terhadap pil dan senjata, dia tidak dapat melihat petunjuk yang mendalam. Jika dia tidak mampu, maka tidak perlu menyebut orang lain. Kaisar pertempuran tidak menjawab, dan Zhang Fan tidak peduli, dia terus bertanya, katakan padaku, mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Hening, masih hening. Zhang Fan tidak melanjutkan bertanya, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan suasana yang sedikit santai berangsur-angsur menjadi tegang lagi. Kesadaran di awan, asimilasi, leluhur makhluk surgawi, kebangkitan. Setelah sekian lama, suara-suara terputus-putus dan terputus-putus datang dari awan, melayang tak menentu, dan berangsur-angsur menghilang jauh. Kesadaran di awan, asimilasi. Zhang Fan sedikit mengernyit, dia masih bisa memahami hal ini. Bagaimanapun, makhluk surgawi Minggu sebelumnya, serta beberapa pengalamannya sendiri, sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan dari erosi dan asimilasi di dunia ini. Yang lebih penting, dalam pertarungan sebelumnya melawan tiga ahli alam surgawi Minggu yang hebat, saat dia mundur, dia jelas merasakan kekuatan ketiga orang itu meroket, seolah ada sesuatu yang turun menimpa mereka. Kalau dipikir-pikir, itulah yang disebut kesadaran di awan. Nenek moyang makhluk surgawi. Nenek moyang makhluk surgawi. Zhang Fan bergumam beberapa kali, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya jelas berubah, kebangkitan. Suara kaisar perang menghilang jauh, dan semangat juang yang meluap pun menghilang. Selama seluruh proses, Zhang Fan tampaknya tidak merasakan apapun, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, mencerna informasi yang diungkapkan oleh pihak lain. Jika para kultifator biasa mendengar ini, mereka mungkin akan bingung. Namun, Zhang Fan sudah memiliki status tinggi di sekte karakteristik Dharma, dan dia memiliki kesempatan untuk membaca beberapa buku kuno rahasia, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang ini. Yang disebut leluhur makhluk surgawi adalah cabang dari raksasa kuno. Ada banyak mitos serupa. Pada awal kebangkitan umat manusia, legenda raksasa kuno merupakan bagian dari mitos umat manusia, dan mereka disembak dan disembak oleh umat manusia yang baru lahir. Hal ini hanya berubah setelah bangkitnya kaisar bijak dan kekuasaan para penggarap abadi. Kedudukan para raksasa purba dalam mitos umat manusia dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat yang diinjak jejak kaki para raksasa, dan dari sanalah lahir tokoh-tokoh terkemuka dan orang-orang terkemuka. Ada banyak sekali mitos dan legenda serupa. Bangsa Celestial juga merupakan cabang ras manusia, dan apa yang disebut leluhur makhluk Celestial kemungkinan besar berhubungan dengan ras raksasa kuno. Memikirkan hal ini, raut wajah Zhang Fan berubah drastis, wajahnya berubah gelap. Hal ini karena dia tiba-tiba paham mengapa bangsa Celestial menganggap sumur di awan dan jurang tak terduga sebagai tempat pemakaman bangsa Celestial sebelumnya. Asimilasi. Mereka ingin kesadaran di jurang tak terduga mengasimilasi semua makhluk surgawi, dan kemudian menggunakan beberapa metode untuk membangunkan leluhur makhluk surgawi, para raksasa kuno. Betapa kejamnya. Setelah memikirkannya, bahkan dengan hati batu Zhang Fan, dia diam-diam terkejut. Ini sama saja dengan mengorbankan generasi keturunan mereka yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan. Leluhur makhluk surgawi yang membuat keputusan ini saat itu, betapa kejamnya dia. Tidak heran dia adalah sosok yang luar biasa di era yang luar biasa itu. Pada titik ini, Zhang Fan juga sepenuhnya mengerti. Kaisar Perang jelas-jelas memusuhi dia, dan tiga makhluk surgawi Minggu adalah lawannya, tetapi dia masih berbicara untuk menghentikannya membunuhnya. Alasannya sangat sederhana. Kaisar Perang tidak ingin memprovokasi kesadaran di awan untuk membalas, dan bahkan lebih takut untuk memajukan kebangkitan leluhur makhluk surgawi. Tidak heran kekuatan Kaisar Perang jelas berada di atas tiga makhluk surgawi Minggu, tetapi dia tidak pernah bertindak kejam. Jadi ternyata dia takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya, hanya merasa bahwa kerumitan masalah ini jauh melampaui harapannya. Setelah beberapa saat, dia mengesampingkan sejenak masalah leluhur makhluk surgawi itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Tidak ada apapun di sekitarnya, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa wajahnya. Awan setipis sutra, dan semuanya terasa damai dan tenang. Niat bertarung yang pernah memenuhi dunia dan hendak melancarkan serangan mengejutkan padanya telah lama menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan itu, suara Kaisar Perang dan auranya juga menghilang. Apakah menurutmu tidak apa-apa hanya karena kau pergi? Zhang Fan mencibir dan terlihat sangat meremehkan. Bagaimana mungkin niat awal Kaisar Perang yang tiba-tiba menyebutkan masalah leluhur makhluk surgawi disembunyikan dari mata Zhang Fan? Itu tidak lain hanyalah untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi, tidak ingin bertemu Zhang Fan. Sutong, Sutong. Apa yang kamu takutkan? Sutong sudah menjadi Kaisar Perang, apa yang perlu ditakutkan? Saya sangat penasaran. Zhang Fan bermain dengan boneka pembelah dewa di tangannya, wajahnya penuh dengan ejekan. Kaisar Perang itu, tentu saja, adalah Sutong. Lebih tepatnya, itu adalah separuh jiwa primordial Sutong setelah ia menyingkirkan sifat pengecut dan alkimianya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setengah roh primordial ini telah menjadi Kaisar Perang. Kalau saja dia tidak memiliki wayang pembelah dewa, bahkan Zhang Fan pun tidak akan berani mempercayainya. Dari penghinaan karena berada di level penyelesaian, hingga penghinaan karena berada di level pemula, hingga tikus benua tengah, hingga raja niat pertempuran saat ini, Kaisar Perang. Perubahan ini tidaklah kecil. Alasan mengapa Zhang Fan dapat yakin akan hal ini adalah karena reaksi boneka pembelah dewa terhadap roh primordial Sutong. Alasan lainnya adalah karena Sutong sendiri yang mengatakannya. Kaisar Perang dapat memastikan bahwa Zhang Fan bukanlah makhluk surgawi, sesuatu yang bahkan Zhang Fan tidak dapat rasakan. Bagaimana mungkin harta karunpil dapat diremehkan? Bagaimana mungkin Kaisar Perang? Satu-satunya kemungkinan adalah Kaisar Perang tahu tentang keberadaan harta karunpil. Dia juga tahu bahwa separuh jiwa primordial Sutong yang terperangkap dalam prasasti batu itu pasti tidak akan memberikan harta karunpil itu kepada seorang Celestial. Sekali dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengubahnya. Sutong tentu saja memahami hal ini, itulah sebabnya dia tidak ingin membuang waktu dengan Zhang Fan dan berlari secepat yang dia bisa. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhang Fan dengan santai memasukkan boneka pembelah dewa ke dalam pakaiannya dan melangkah maju dengan santai. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Aku ingin melihat apa yang kamu takutkan kali ini. Hahaha. Setelah menemukan Sutong, Zhang Fan dalam suasana hati yang baik. Sambil tertawa, dia melangkah maju dan pelangi emas muncul di langit. 1140. Gemuruh. Ombak tiba-tiba muncul di awan, dan garis awan seputih salju memanjang kekejauhan dengan kecepatan yang luar biasa, disertai dengan suara gemuruh. Di dalam sumur awan, di jurang tak terduga, pusaran air mata awan turun. Tidak ada matahari atau bulan di dunia ini, dan tidak ada tanda-tanda alam seperti guntur dan kilat. Deru gemuruh ini langsung memecah kesunyian yang entah sudah berapa tahun lamanya. Bepergian melewati awan, setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah awan telah terbelah untuk memperlihatkan matahari, menerangi sembilan provinsi. Ledakan. Dengan suara keras terakhir, awan bergetar, dan pelangi kemasan menembus awan, dan sinar matahari yang menyelaukan bersinar ke bawah. Zhang, penggemar. Mengikuti reaksinya terhadap niat bertarung dan bimbingan boneka pembelah dewa, Zhang Fan akhirnya tiba di tempat khusus ini. Di sini, bahkan tanpa boneka pemisah dewa dan niat bertarung, dia tahu bahwa dia tidak jauh dari tujuannya. Sepanjang jalan, untuk mempercepat dan mengurangi masalah, Zhang Fan terus berjalan melewati awan. Tiba-tiba, awan di tempat ini menghilang, dan dia tiba-tiba muncul di kehampaan. Dia tidak dapat menahan kekuatannya barang sedetik pun, itulah sebabnya matahari terbit di timur, bersinar dengan cahaya tak terbatas. Sejak dia memasuki alam awan, jarang sekali ada situasi tanpa awan seperti ini. Jika dia masih tidak tahu bahwa ada masalah di sini, maka dia benar-benar akan melihat hantu. Melayang di udara, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba melepaskan kesadaran ilahiyahnya. Ledakan. Dalam sekejap, riak-riak takasat mata muncul di sekujur tubuhnya, menyebar ke segala arah seperti karpet, menutupi semua yang terlihat. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyembunyikan auranya sendiri, tiba-tiba melepaskannya. Esens kinya yang kental, yang tidak kalah melimpahnya dengan kidara binatang iblis, melesat ke langit seperti pilar asap raksasa. Bahkan jika jaraknya beberapa kilometer, itu masih dapat dengan mudah dideteksi. Tak terkendali, tak terkendali. Setelah tiba di alam awan, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melepaskan kekuatannya sendiri tanpa rasa khawatir. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak mungkin Kaisar Pertempuran, atau Sutong, tidak akan dapat mendeteksinya. Namun, sesaat berlalu, dan seluruh dunia masih sunyi, seolah-olah sedang tertidur lelap. Jika gunung tidak mendatangiku, aku akan pergi ke gunung. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Semua awan terdorong, dan keinginan untuk bertarung membanjiri dunia. Di tengah alam di antara awan ini, ada gunung kecil berwarna darah yang menonjol dari dataran. Gunung kecil itu tidak terlalu tinggi, tetapi di tengah-tengah gunung, gunung itu diselimuti awan dan kabut. Kabut berwarna darah memenuhi udara, dan samar-samar terdengar suara logam beradu. Suara logam yang beradu itu tidak nyata. Itu hanya suara angin yang bertiup dan awan yang saling bertabrakan. Saat awan dan kabut saling bertabrakan, suara pembantaian bisa terdengar. Jelas terlihat bahwa semua yang ada di gunung kecil ini dipenuhi dengan niat bertempur. Itu sangat mengerikan. Zhang Fan berdiri di kaki gunung dan mendongak. Senyum langsung muncul di wajahnya. Tempat yang penuh dengan semangat pertempuran. Dengan sekali tatapan, dia tahu bahwa koneksi roh primordial Zan Huang pasti ada di sini. Hanya tempat seperti ini yang memiliki kehendak pertempuran yang tak terbatas untuk disiasiakan. Dalam pandangan sekilas ini, Zhang Fan melihat banyak binatang buas dengan kehendak pertempuran di kaki gunung. Mereka pasti telah diselamatkan oleh tangan raksasa di depan semua orang. Meskipun binatang-binatang dari kehendak pertempuran ini dilindungi oleh kehendak pertempuran dan tidak takut dengan kurungan serta tekanan ruang, yang mana menghalangi mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir untuk terbang, dan mereka cukup berguna ketika bertarung melawan surga Minggu, mereka sebenarnya tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, Heaven Minggu tidak dapat menghindari nasib terbunuh saat Zhang Huang menyerang. Tiga penguasa Heaven Minggu dapat memusnahkan binatang buas dalam sekejap. Kekuatan sesungguhnya dari kedua belah pihak tidak bergantung pada hal itu, tetapi pada diri mereka sendiri. Hal ini terlebih lagi terjadi pada Zhang Huang Sutong. Dia tidak menyerang ketiga penguasa itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena dia tidak ingin menyakiti mereka. Dengan begitu, binatang buas ini akan semakin tidak berguna. Mengapa dia menciptakan binatang-binatang dengan kehendak pertempuran ini? Bagaimana dia melakukannya? Kehendak pertempuran memasuki tubuh dan sepenuhnya harmonis. Bagaimana mungkin itu mudah? Semakin dia memikirkannya, Zhang Fan semakin tertarik. Dia merasa bahwa gunung berwarna darah di depannya menyembunyikan banyak rahasia yang mendalam. Yang lebih penting, pembentukan jiwa. Ekspresi Zhang Fan berubah serius, dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Apapun kesulitanmu dan apapun tujuanmu, aku harus mencari jalan keluarnya. Ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan formasi jiwaku. Bagaimana kau bisa mundur? Tekad Zhang Fan langsung terlihat saat ini. Setiap kali dia melangkah ke arah gunung berwarna merah darah, energi tak terlihat terus meningkat. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Tanpa disadari, warna darah samar-samar mengelilingi tubuhnya, yang sangat alami dan harmonis, seolah-olah memang selalu begitu. Entah bagaimana, setelah Zhang Fan berubah menjadi makhluk surgawi, rambutnya yang seputih salju berkibar liar tertiup angin. Secara bertahap, rambutnya berubah dari putih menjadi merah, menunjukkan keganasan dan keganasan yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, ketika dia menoleh ke belakang, dia tampak telah menjadi orang yang berbeda. Semua kabut dan rencana telah hilang, dan yang tersisa adalah kehendak pertempuran yang mengerikan. Kalau saja di hadapannya muncul seorang kenalan lama dari ratusan tahun lalu, ia akan merasakan deja vu jika saja ia tidak melihat penampilannya saat ini, tetapi melihat ketenangan dalam kegilaan, seakan-akan hendak membantai dunia sebagai tumbal. Bertahun-tahun yang lalu, di kaki gunung Tianzu, Zhang Fan baru saja mengalami akhir yang heroik dari Xi Zhong Tian, dan sangat marah dengan kematian kakak seniornya. Dia pergi ke gunung Tianzu untuk membunuh semua musuh. Selangkah demi selangkah, awalnya tidak terasa cepat. Namun, dalam sekejap, punggung Zhang Fan telah melesat di tengah gunung dan akhirnya menghilang dalam kabut berwarna darah. Selama proses berlangsung, tidak ada satupun binatang gila yang mendekatinya atau menunjukkan sikap bermusuhan. Sebaliknya, beberapa dari mereka berdiri di depannya dan di sisi kiri, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kehendak pertempuran binatang gila terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Kehendak pertempuran Zhang Fan yang mengejutkan sudah cukup untuk mencegah binatang gila bertindak lancang. Di mana, adalah, kaisar, perang. Setelah beberapa saat, suara seperti guntur meledak di tengah kabut. Dalam sekejap, awan-awan di segala arah bergerak dan berkumpul menjadi pusaran air, runtuh di suatu tempat. Saat keempat kata itu diucapkan, pusaran air yang menelan awan kehendak pertempuran bergerak maju dalam jarak yang jauh dan tidak jauh dari puncak gunung. Di mana, paman, tong, suara yang sama, ledakan yang sama. Kali ini, yang terkumpul tidak sesederhana awan, juga tidak selembut pusaran air. Seperti seekor paus menelan seekor harimau, kabut di seluruh gunung berwarna darah tiba-tiba menghilang. Di puncak gunung, sosok berwarna darah berhenti dan melihat ke bawah. Saat ini, Zhang Fan tampak seperti telah bertarung selama 10 hari 10 malam dengan darah. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan matanya seperti pedang tersembunyi yang dapat menembus apa saja kapan saja. Tempat di mana kehendak pertempuran langit dan bumi berkumpul bukanlah di awan ataupun di binatang gila, melainkan di gunung berwarna darah di bawah kakinya. Zhang Fan membenamkan dirinya di masa lalu dan sepenuhnya memaksakan keluar kehendak pertempuran di dalam hatinya dengan pikiran bahwa ia harus melewati ambang alam semi-dewa. Bukan karena dia tidak memiliki kemauan bertempur, dan bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Hanya saja temperamennya tidak mampu mengendalikannya untuk waktu yang lama. Bukannya tidak mungkin, hanya saja tidak cocok. Sama seperti apa yang dilakukan Zhang Fan dalam sekejap dan dengan bantuan kehendak pertempuran, tak seorang pun yang dapat menandinginya, kecuali Kaisar Perang Buji Sutong. Ini pula yang menjadi alasan mengapa semua binatang gila dari Battle Will mundur seakan-akan mereka telah bertemu musuh Bebu Yutannya. Sutong, kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menemukanmu? Ekspresi Zhang Fan berubah dan semangat perang di sekelilingnya meningkat. Ia tampak tenggelam dalam kondisi yang luar biasa, seolah-olah ia bisa merasakan denyut gunung di bawah kakinya. Pada saat yang sama, ia melangkah maju. Seolah-olah ia telah menginjak sebuah simpul. Dalam sekejap, gunung itu berguncang, seolah-olah itu adalah awal dari seorang raksasa dengan kaki yang terbuat dari lumpur. Begitu anak tangga pertama jatuh, anak tangga berikutnya naik. Bayangan Samar terus-menerus mengambil 36 anak tangga surgawi. Setiap langkah dari 36 langkah surgawi adalah kontak antara kehendak pertempuran Zhang Fan dan gunung. Setiap langkah menggemparkan dunia. Ketika dia menyelesaikan 36 langkah surgawi, dia kembali ke posisi semula. Begitu dia berdiri diam, matanya tiba-tiba menyala dan dia tiba-tiba melihat ke satu arah. Sutong, kamu akhirnya mau keluar. Sudut mulut Zhang Fan melengkung membentuk senyum tipis. Pada saat itu, gunung kecil itu berguncang, gemuru guntur adalah suara batu-batu besar yang jatuh. Dan ledakan keras adalah suara gunung yang retak. Seolah-olah 36 langkah surgawi itu seperti 36 palu berat yang menghantam gunung kecil itu, mengguncang fondasinya. Mendesah. Tiba-tiba terdengar desahan dari dinding gunung yang kosong, penuh dengan ketidakberdayaan dan keraguan. Pada saat yang sama ketika desahan itu keluar, dinding gunung menjadi kabur. Awalnya, seperti riak air, lalu tiba-tiba tampak jernih, memantulkan cahaya terang. Tiba-tiba, pemandangan yang sama sekali berbeda muncul di depan Zhang Fan. Seorang lelaki tua berpakaian kasar berjongkok di tanah. Sesekali, ia mengambil sesuatu dari tanah dan meremasnya dengan tangannya. Selama seluruh proses, setiap gerakannya jelas begitu tenang dan alami. Namun, ketika seseorang melihatnya, mereka merasakan niat bertarung yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa berdiri kapan saja dan berubah menjadi pedang yang mengandalkan surga untuk menembus langit. Apa? Suara Zhang Fan dipenuhi keraguan. Penampakan lelaki tua ini sama dengan yang didengarnya dari Taoise Ku, yang dilihatnya di awan pulau suara surgawi. Tidak diragukan lagi itu adalah Sutong. Masalahnya adalah aura yang sangat berbeda, ketajaman pedang yang tersembunyi jauh di dalam sarungnya, di alam bawah sadarnya, dia tidak berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan Sutong. Dahulu, melalui penilaiannya, dia tahu bahwa Zhang Huang adalah Sutong. Namun, itu adalah analisis yang logis. Hanya ketika dia melihatnya secara langsung, dia tahu betapa besar kejutan dan kontrasnya. Sutong menghela nafas. Setelah sosoknya muncul, dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Zhang Fan. Seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri, terus-menerus meremas tangannya. Zhang Fan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tidak mengatakan apapun yang mengganggunya, dan hanya menonton dengan tenang. Setelah beberapa saat, Sutong tampaknya telah menyelesaikan langkah terakhir. Dia menghela nafas panjang dan melepaskan tangannya. Ledakan. Suatu benda yang dikelilingi cahaya merah terang melompat keluar dari telapak tangannya. Kelinci. Zhang Fan tercengang. Ia melihat kelinci itu menendang-nendangkan kakinya dengan gembira dan berlari menuruni gunung. Binatang buas. Saya mengerti. Zhang Fan akhirnya mengerti bagaimana binatang itu ada. Sebuah metode untuk menciptakan kehidupan. Untuk sesaat, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Sutong punya metode seperti itu. Pada saat ini, Sutong tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kelelahan. Dia berkata dengan sedih. Saya tidak mau. Saya tidak mau.